Halo berjumpa lagi di Dunia Novel, kali ini kita akan melanjutkan Marshall God Asura Vol. 7, selamat menyaksikan. Bab 2907, Aula Perjudian Batu Aula Perjudian Batu bukan hanya tempat hiburan bagi para tamu yang datang, tetapi juga merupakan tempat keuntungan penting bagi Aula Sekte Hantu. Dengan demikian, banyak penjudi akan tiba di Aula Perjudian Batu dan Asyik dengan Perjudian Batu setiap hari. Beberapa orang telah meninggalkan jalur kultifasi bela diri mereka karena hal ini. Beberapa bahkan kehilangan semua kekayaan keluarga mereka. Dari sini terlihat bahwa daya tarik judi batu memang luar biasa. Meskipun Aula Perjudian Batu memiliki pintu masuk khusus untuk para penjudi, itu masih terletak di dalam Aula Sekte Hantu. Jadi, itu bukanlah perjalanan yang panjang. Segera, Chu Feng, Xia Yun'er dan penatua Singyi tiba di tempat yang disebut Aula Perjudian Batu. Setibanya di sana, Chu Feng akhirnya berhasil melihat apa yang disebut Batu Kristal Hitam. Batu Kristal Hitam benar-benar berwarna hitam. Itu sangat hitam sehingga benar-benar memantulkan cahaya yang menyinari itu. Chu Feng berusaha menggunakan teknik roh dunianya untuk mengamati Batu Kristal Hitam. Benar saja, dia tidak dapat melihat melalui mereka. Dari sini, terlihat bahwa Xia Yun'er tidak menipunya. Tampaknya para spiritis dunia benar-benar tidak dapat melihat melalui Batu Kristal Hitam itu. Namun, ketika Chu Feng mencoba menggunakan mata langitnya untuk memeriksanya, dia menemukan bahwa ada perubahan. Meskipun mata langitnya juga tidak dapat melihat melalui Batu Kristal Hitam, efek mata langitnya pasti tidak terbatas hanya untuk melihat melalui sesuatu. Aspek terpenting dari mata surga adalah mereka dapat melihat detail yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Mereka mampu menguraikan formasi, mencari makam dan melihat melalui karakter seseorang. Adapun Batu Kristal Hitam itu, terlepas dari betapa luar biasanya mereka, mereka tetap menjadi objek material. Melalui mata langitnya, Chu Feng dapat menemukan keanehan. Hanya saja, Chu Feng tidak dapat memastikan apakah yang dilihatnya benar atau tidak. Dia masih harus mempelajari Batu Kristal Hitam dengan cermat. Adapun keberhasilan atau kegagalan, ia harus mencobanya terlebih dahulu. Chu Feng, ada terlalu banyak orang di sini. Ayo pergi ke lantai dua, kata Xia Yun Er. Apa yang disebut aula perjudian batu sebenarnya adalah istana yang luas dan mewah. Ada total tiga lantai ke istana. Batu Kristal Hitam yang dijual di lantai pertama semuanya adalah sisa batu kecil. Bahkan yang terbesar di antara mereka hanya seukuran semangka. Yang terkecil di antara mereka hanya sebesar kentang. Karena itu, harga mereka relatif murah. Lantai pertama memiliki jumlah orang terbanyak, begitu banyak bahkan bisa dianggap kerumunan besar. Itu benar-benar pertemuan para penjudi. Xia Yun Er tidak ingin berlama-lama di lantai pertama. Mungkin karena batu kristal hitam di sana terlalu kecil dan tidak menarik perhatiannya. Di sisi lain, mungkin karena terlalu banyak orang di sana, membuat keadaan menjadi kacau. Karena Xia Yun Er dan Chu Feng mirip dengan selebritas di alam atas Cilio Chosn besar, saat seseorang mengenalinya, dia secara alami akan dikelilingi oleh orang lain dan menatap seperti monyet. Lihat! Bukankah itu Chu Feng, jenius luar biasa yang mengalahkan Han Yu? Wow! Siapa kecantikan di samping Chu Feng? Dia terlalu cantik. Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini? Dia bukan manusia, tapi perisurgawi. Itu, itu, itu adalah Putri Suci Tanah Suci Starfall, salah satu dari tiga keindahan hebat alam atas Cilio Chosn kami, Xia Yun Er. Apa? Xia Yun Er. Putri Suci Tanah Suci Starfall. Surda! Saya sebenarnya cukup beruntung untuk melihat Putri Suci Tanah Suci Starfall. Saya tidak menyesal dalam hidup, tidak ada penyesalan dalam hidup. Sayangnya, proposal Xia Yun Er untuk pindah ke lantai dua terlambat diucapkan. Mereka langsung dikenali tepat setelah memasuki aula perjudian batu. Pada saat itu, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Para penjudi itu bahkan melepaskan judi batu kesayangan mereka. Gelombang muncul dari kerumunan besar orang. Sejumlah besar orang itu mulai bergerak menuju Chu Feng dan Xia Yun Er. Uhuk-uhuk. Tepat pada saat itu, tetua singi terbatuk dua kali. Meski batuknya sangat ringan, semua orang yang hadir bisa mendengarnya. Penatua singi Itu adalah tetua singi dari delapan abadi Starfall. Seseorang yang bermata tajam di kerumunan benar-benar mengenali penatua singi. Setelah mendengar nama penatua singi, hampir semua orang yang hadir tidak lagi berani mendekati Chu Feng dan Xia Yun Er. Aula perjudian batu yang sebelumnya gempar menjadi sunyi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Putri Suci Tanah Suci Starfall dilindungi oleh delapan abadi Starfalls. Siapakah delapan abadi Starfalls? Mereka semua adalah eksistensi Marshall Immortal Level. Adapun penatua singi, dia adalah pemimpin dari delapan abadi Starfalls dan juga yang terkuat di antara mereka. Sebelum dia, karakter besar yang tak terhitung jumlahnya akan menghasilkan. Adapun orang-orang setingkat mereka, bagaimana mungkin mereka berani bertindak gegabah di hadapannya? Teman-teman, tolong beri jalan. Putri Suci kami ingin melanjutkan ke lantai dua, kata penatua singi. Kecelakaan Begitu tetua singi mengucapkan kata-kata itu, kerumunan yang padat segera bergerak ke samping untuk membentuk jalan yang mengarah langsung ke lantai dua. Chou Feng, Xia Yun Er dan penatua singi tiba di pintu masuk lantai dua di depan tatapan orang banyak. Lantai dua bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Alasannya karena dijaga. Penjaga pintu masuk adalah seorang lelaki tua. Tidak hanya dia tampil cukup kuat, tapi sebenarnya dia cukup kuat. Menilai dari auranya, dia juga harus menjadi ahli tingkat Marshall Immortal. Dengan keberadaan levelnya yang menjaga pintu masuk, dapat dilihat seberapa besar nilai aula sekte hantu terhadap aula batu perjudian. Lebih jauh lagi, dengan pria tua yang menjaga pintu masuk, menggambarkan bahwa lantai dua bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang sesuka hati. Di samping lelaki tua itu ada papan nama. Di papan nama ada beberapa kata besar. 100 batu bela diri abadi per orang. Penatua Singyi sudah siap. Dia sudah memiliki 300 batu bela diri abadi di tangan pada saat dia tiba sebelum orang tua itu. Penatua Singyi, Tuan Muda Chufeng, Tuan Aula Tuan kami telah memberikan perintah. Kalian semua tidak perlu membayar biaya masuk saat datang ke sini, kata lelaki tua itu. Aturan adalah aturan. Tolong sampaikan terima kasih kami kepada Master Aula Anda, kata penatua Singyi dengan senyum di wajahnya. Kemudian, dia menempatkan 300 batu bela diri abadi ke dalam baskom giyok yang terletak di samping. Meskipun baskom batu giyok itu tidak terlalu besar, ia memiliki efek yang identik dengan cosmosas. Faktanya, volumenya jauh melampaui cosmosas. Hanya 300 batu bela diri abadi segera ditelan oleh cekungan batu giyok saat mendarat di dalamnya. Dengan penatua Singyi bersih keras untuk membayar biayanya, penatua yang bertugas menjaga pintu masuk itu tidak mengatakan apa-apa dan segera menyingkir. Penatua Singyi memimpin Chufeng dan Xia Yun'er ke lantai dua aula batu perjudian. Chufeng dan yang lainnya merasa bahwa 100 batu bela diri abadi akan dapat menghentikan banyak orang. Lagi pula, persenjataan abadi biasa hanya akan bernilai 10.000 batu bela diri abadi. Dengan demikian, 100 batu bela diri abadi adalah jumlah yang cukup banyak. Meskipun tidak terlalu berlebihan untuk membayar 100 batu bela diri abadi untuk membeli sesuatu, itu bukanlah biaya yang kecil untuk membayar biaya masuk. Kecuali jika yang membayar biaya benar-benar kaya, seseorang pasti akan merasa sedih menghabiskan 100 batu bela diri abadi untuk biaya masuk. Namun, Chufeng dan Xia Yun'er meremehkan pesona mereka. Segera setelah Chufeng, Xia Yun'er dan penatua Singyi naik ke lantai dua, sekelompok besar orang mengikuti mereka dari belakang. Semua orang itu telah menyiapkan 100 batu bela diri abadi. Mereka berencana naik ke lantai dua untuk terus mengamati Chufeng dan Xia Yun'er. Namun, siapa sangka setelah Chufeng, Xia Yun'er dan tetua Singyi melangkah ke jalan menuju lantai dua, tetua yang bertugas menjaga pintu masuk melambaikan lengan bajunya. Saat berikutnya, kata-kata di papan nama berubah. Itu bukan lagi 100 batu bela diri abadi per orang. Sebaliknya, itu menjadi 500 batu bela diri abadi per orang. Bab 2908 berlari menjadi musuh. Ini kenapa harganya jauh lebih mahal. Ini hanyalah perampokan jalan raya. Itu benar, 100 batu bela diri abadi adalah jumlah yang besar untuk memulai. Bagaimana itu bisa ditingkatkan menjadi 500 batu bela diri abadi? Itu 500 batu bela diri abadi yang sedang kita bicarakan di sini. Dengan 500 batu bela diri abadi, saya akan dapat membeli banyak batu kristal hitam. Kerumunan semua mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka ketika mereka melihat perubahan nomor di papan nama. Pada saat itu, segala macam protes terdengar. Apakah Tuan Muda Chu Feng dan Putri Suci Tanah Suci Starval tidak bernilai 500 batu bela diri abadi? Terserah kalian semua mau naik ke lantai 2 atau tidak. Namun, tidak ada yang bisa berpikir untuk naik tanpa 500 batu bela diri abadi, kata sesepuh Aula Sekte Hantu. Langkah dari sesepuh Aula Sekte Hantu ini benar-benar menghentikan banyak orang. Sementara 100 batu bela diri abadi adalah sesuatu yang menurut mereka dapat diterima dengan enggan, 500 batu bela diri abadi memang sesuatu yang melampaui toleransi banyak orang. Konon, sementara kenaikan harga 500 batu bela diri abadi berhasil menghentikan banyak orang, masih ada sebagian orang yang memutuskan untuk membayar jumlah yang sangat besar. Mereka melakukannya tanpa alasan lain selain untuk dapat melihat Chu Feng dan Xia Yun Er. Melihat masih ada sekelompok besar orang yang mengikuti mereka, Chu Feng berkata kepada Xia Yun Er, haruskah kita pergi ke lantai 3? Biarlah! Lagi pula, dengan penatua singi di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Selain itu, batu kristal hitam di lantai 3 terlalu mahal. Jika kita hanya bersenang-senang, tidak ada alasan untuk pergi ke lantai 3, yang di lantai 2 akan tepat, kata Xia Yun Er. Seperti yang dikatakan Xia Yun Er, kualitas batu kristal hitam di lantai 2 memang jauh lebih baik daripada yang ada di lantai pertama. Namun, harganya juga jauh lebih mahal. Misalnya, batu kristal hitam terdekat yang terkecil dihargai 500 batu bela diri abadi. Ada pun yang terbesar, harganya 3.000 batu bela diri abadi. Dengan batu kristal hitam di lantai 2 sudah sangat mahal, bisa dibayangkan betapa mahalnya batu kristal hitam di lantai 3. Penatua singi, saudari junior Xia, kalian berdua juga datang ke sini. Tepat pada saat itu, suara khawatir terdengar. Beralih ke arah suara, mereka melihat beberapa sosok sedang berjalan menuju Chu Feng dan yang lainnya. Orang yang memimpin kelompok itu adalah putra suci Tanah Suci Starfall, Song Yunfei. Di samping Song Yunfei adalah Ren Xiayao dari Paradise Valley. Mengikuti di belakang Song Yunfei dan Ren Xiayao adalah murid dari Tanah Suci Starfall dan Paradise Valley. Tentu saja, ada juga generasi muda yang bukan berasal dari Tanah Suci Starfall dan Lembah Surga. Konon, menilai dari pakaian mereka, mereka pastilah orang-orang dari keluarga bergensi atau bangsawan. Ketika Song Yunfei dan Ren Xiayao melihat Chu Feng, mereka mengungkapkan kebencian pahit di mata mereka. Ini terutama benar ketika mereka melihat Xia Yun'er di sebelah Chu Feng dengan cara yang lucu dan tidak berdaya. Melihat itu, Song Yunfei sangat marah hingga bola matanya hampir jatuh dari rongga matanya. Jadi, Song Yunfei memutuskan untuk sepenuhnya mengabaikan Chu Feng dan tidak menyapanya sama sekali. Kakak Song, saya di sini menemani Tuan Muda Chu Feng untuk berpartisipasi dalam pertemuan lelang besar ini. Kami kebetulan bosan dan memutuskan untuk berjalan-jalan di Aula Perjudian Batu ini. Benar-benar kebetulan melihat kalian semua di sini juga, kata Xia Yun'er. Xia Yun'er selembut dan sesopan sebelumnya. Namun, kata-katanya, saya di sini menemani Tuan Muda Chu Feng, pasti menusuk hati Song Yunfei dengan rasa sakit. Chu Feng bahkan bisa merasakan niat membunuh yang intens dari mata Song Yunfei. Aku benar-benar tidak pernah menyangka saudari junior Xia juga tertarik dengan perjudian batu. Karena itu masalahnya, ikuti saya. Kakak senior akan memilihkan beberapa batu kristal hitam untukmu. Saya jamin Anda tidak akan kembali dengan tangan kosong, kata Song Yunfei. Kakak Song, tidak perlu masalahmu. Tuan Muda Chu Feng dan saya akan berkeliaran dan memeriksa semuanya. Xia Yun'er menolak niat baik Song Yunfei tanpa ragu sedikitpun. Itu benar, dia telah menolaknya. Selain itu, dia menolaknya secara langsung. Ini tidak bisa lagi menimbulkan kebencian terhadap Chu Feng. Tindakannya dengan sengaja membuat marah Song Yunfei. Bagaimanapun, mereka semua tahu apa yang terjadi antara Chu Feng dan Song Yunfei. Bahkan jika Xia Yun'er tidak melakukan apa-apa, Song Yunfei pasti masih membuat masalah untuk Chu Feng di masa depan. Jadi, penolakan Xia Yun'er pasti dilakukan dengan sengaja. Dia sengaja membuat marah Song Yunfei, sengaja membantu Chu Feng membuat marah Song Yunfei. Aiyoh, ini buruk. Gadis itu sebenarnya membuat marah seseorang dari kekuatannya sendiri untukmu. Dia tidak mungkin tertarik padamu, kan? Nyonya Ratu berkata dengan tawa nakal. Lupakan saja, aku tidak mungkin menangani gadis seperti dia. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Meskipun sikap Chu Feng terhadap Xia Yun'er telah meningkat pesat, Chu Feng masih waspada terhadapnya. Lagi pula, Chu Feng sangat menderita karena dia. Saudari Junior, sebaiknya Anda tidak berpikir bahwa hanya karena teknik roh dunia Chu Feng agak layak sehingga dia akan menjadi ahli dalam perjudian batu. Batu kristal hitam sangat istimewa sehingga teknik roh dunia tidak dapat melihatnya, kata Song Yunfei. Mungkinkah Song Senior bisa melihat menembusnya? Xia Yun'er bertanya. Saya tidak akan berani mengatakan itu. Namun, batu kristal hitam bukan tanpa cacat. Sebenarnya mungkin untuk menemukan tanda-tanda. Meskipun saya tidak dapat melihat melalui setiap batu kristal hitam, saya memiliki kepastian kesuksesan 70%, kata Song Yunfei. Tepat pada saat itu, Ren Xia Yao berkata, kakak Song, kamu terlalu rendah hati. Hanya kepastian 70%? Cara saya melihatnya, Anda benar-benar yakin. Kemudian, dia menoleh ke Xia Yun'er dan berkata padanya, Nona Xia, kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Saudara Song terkenal di Aula Perjudian Batu. Dia dikenal sebagai Mata Ilahi. Dia secara praktis benar dengan penilaiannya di setiap batu bela diri abadi. Dia tidak pernah gagal sebelumnya. Jika Anda ingin dia membantu Anda memilih batu kristal hitam, Anda pasti akan mendapat untung. Apakah begitu? Xia Yun'er mengungkapkan tatapan skeptis. Xia Yun'er pernah bermain dengan perjudian batu sebelumnya. Namun, usahanya sebelumnya telah berakhir dengan kerugian besar. Konon, dia memang pernah mendengar desas-desus bahwa ada orang yang mampu menentukan isi batu kristal hitam melalui cara khusus tanpa menggunakan teknik roh dunia. Seorang individu saleh seperti itu pernah muncul di Aula Perjudian Batu sebelumnya. Individu itu akurat dalam setiap pilihannya dan membawa kerugian besar ke Aula Sekte Hantu. Pada akhirnya, individu yang saleh hanya pergi setelah master aula dari Aula Sekte Hantu datang dan secara pribadi membawakannya hadiah besar. Jika tidak, jika individu yang saleh itu tetap berada di Aula Perjudian Batu, dia kemungkinan akan membuka semua batu kristal hitam yang berharga dan membuat Aula Perjudian Batu di Aula Sekte Hantu bangkrut. Sementara Xia Yun'er tidak percaya bahwa Song Yunfei sekuat individu yang saleh itu, dia tetap penasaran apakah Song Yunfei benar-benar memiliki semacam teknik atau tidak. Konon, Xia Yun'er tidak ingin meninggalkan Chu Feng sendirian. Dia tahu konflik antara Chu Feng dan Song Yunfei dengan sangat baik. Dengan demikian, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menemani Song Yunfei juga. Chu Feng dapat mengatakan bahwa Xia Yun'er tertarik. Dia tidak ingin membuat hal-hal sulit baginya. Karena itu, dia berkata, Nona Xia, tidak apa-apa bagiku untuk berkeliaran sendirian. Anda bisa melanjutkan. Kalau begitu, Tuan Muda Chu Feng, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera kembali untuk menemukan Anda, kata Xia Yun'er dengan nada meminta maaf. Mendengar kata-kata itu, kecemburuan sekali lagi muncul di mata Song Yunfei. Itu adalah adik perempuan juniornya sendiri. Di mata orang-orang di dunia, putra suci dan putri suci adalah pasangan yang ideal untuk memulai. Jadi, bagaimana mungkin Xia Yun'er terjebak pada orang luar? Selanjutnya, dia melakukannya tepat di depan matanya. Meskipun dia merasa sangat tidak senang, Song Yunfei tidak mengungkapkan ketidaksenangannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Xia Yun'er dengan lembut, Saudari junior, tolong ikuti saya. Kemudian, Song Yunfei memimpin Xia Yun'er jauh ke lantai dua. Adapun Chu Feng, dia berjalan ke arah yang berlawanan. Bab 2.909 Penglihatan Chu Feng Melihat bahwa Chu Feng dan Xia Yun'er telah berpisah, kerumunan yang mengikuti mereka juga berpisah menjadi dua. Seandainya sebelumnya, kecantikan seperti Xia Yun'er pasti akan menjadi fokus orang banyak. Terlebih lagi ketika para jenius seperti Song Yunfei dan Ren Xia Yao bersamanya. Logikanya, sebagian besar orang harus mengikuti Xia Yun'er dan Song Yunfei. Namun, kenyataannya adalah bahwa Chu Feng dan Xia Yun'er sama-sama menjadi pusat perhatian. Setengah dari orang yang mengikuti mereka ke lantai dua sebenarnya memilih untuk mengikuti Chu Feng. Dari sini, bisa dilihat betapa pentingnya orang banyak menahan Chu Feng. Bagi mereka, Fu Feng memiliki daya tarik yang sangat besar. Segera, tawa gembira Xia Yun'er dan pujian orang banyak terdengar dari dekat. Bahkan tanpa melihat, Chu Feng tahu bahwa itu pasti karena batu kristal hitam yang dibuka oleh Song Yunfei memiliki panen yang cukup banyak. Adapun Chu Feng, dia berjalan dan mengamati dengan mata langitnya. Hanya, mata surganya tidak tampak berbeda sama sekali sekarang. Bagi yang lain, Chu Feng hanya melihat sekeliling dengan tatapan biasa. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Chu Feng menggunakan kemampuan khusus. Setelah mengamati batu kristal hitam di sekitarnya, Chu Feng akhirnya berhenti di depan batu kristal hitam setinggi satu meter. Tuan Muda Chu Feng, batu kristal hitam itu berkualitas buruk. Anda tidak boleh membukanya atau Anda akan kehilangan uang. Itu benar. Tuan Muda Chu Feng, Anda benar-benar tidak boleh membukanya. Tolong percayalah, saya telah berada di aula perjudian batu ini selama 300 tahun sekarang. Saya hampir yakin bahwa tidak ada apapun di dalam batu kristal hitam itu. Sederhana saja sampah yang tidak berguna. Sungguh, bagaimana mungkin batu kristal hitam yang tidak berharga seperti itu ditempatkan di sini? Bukankah ini hanya untuk menipu orang? Itu benar. Itu benar. Benar-benar penipuan. Awalnya saya berpikir bahwa batu kristal hitam di lantai dua akan berkualitas tinggi. Saya tidak pernah menyangka mereka akan mengecewakan seperti ini. Sebelum Chu Feng mengatakan apapun, ada orang-orang dari kerumunan di belakangnya yang segera memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Mereka bertekad bahwa batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng adalah sampah tidak berguna yang tidak mengandung apapun. Jika kalian semua mengetahui banyak hal dengan sangat baik, kalian tidak akan terlalu lama nongkrong di lantai pertama dan kalah lebih dari menang. Suara mengejek terdengar. Itu dari sesepuh dari aula sekte hantu. Setelah Chu Feng tiba di lantai dua, tetua itu mengikuti Chu Feng. Di tangannya ada pisau hitam. Bila hitam itu disebut pisau pembuka batu. Itu terutama digunakan untuk memotong batu kristal hitam. Alasan mengapa tetua itu mengikuti Chu Feng adalah karena dia sedang menunggu Chu Feng untuk memilih batu kristal hitam yang dia minati. Setelah itu dia akan membukanya untuknya. Layanan tamu ini merupakan ciri khusus dari aula perjudian batu. Sebenarnya ada banyak sesepuh seperti itu yang tugasnya memotong batu kristal hitam untuk pelanggan mereka. Huh, ini adalah bongkahan batu yang tidak berharga sejak awal. Tidak peduli apa yang kau katakan, itu tetap tidak berharga. Itu benar, itu bongkahan batu yang tidak berharga. Tuan muda Chu Feng, Anda pasti tidak boleh membiarkan diri Anda ditipu olehnya. Dia sedang mencoba menipu Anda. Kerumunan di sekitarnya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mereka merasa bahwa mereka memiliki mata tajam yang mampu melihat nilai batu kristal hitam. Meskipun sesepuh itu mengejek mereka, mereka tetap menolak menerimanya dan terus bersikeras bahwa penilaian mereka benar. Adapun tetua itu, dia hanya terkekeh mendengar kata-kata orang banyak. Dia tidak repot-repot berdebat dengan mereka. Lagi pula, di aula perjudian batu, ada lebih banyak pecandu judi daripada tamu terhormat. Pecandu judi itu tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi sangat percaya diri dan sangat keras kepala. Penatua itu telah menyaksikan banyak orang seperti mereka dan telah terbiasa dengan perilaku mereka. Karena itu, dia tidak punya keinginan untuk repot berdebat dengan mereka. Senior, bisakah kamu membantuku membuka batu kristal hitam ini? Chu Feng mengeluarkan 800 batu bela diri abadi dan berbicara dengan tetua aula sekte hantu itu. Tuan Muda Chu Feng, mengapa Anda tidak mendengarkan peringatan kami? Itu benar-benar bongkahan batu yang tidak berharga. Itu benar, Tuan Muda Chu Feng, Anda tidak boleh impulsif, Anda harus mempertimbangkan kembali. Melihat bahwa Chu Feng telah membuat keputusannya, sekelompok besar orang segera mulai mendesaknya lagi. Pada saat itu, sesepuh itu akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia berteriak, diam. Kemudian, dia berkata, karena kalian semua tidak berencana untuk membukanya sendiri, kalian harus diam. Jangan ganggu Tuan Muda Chu Feng. Melihat reaksi dari tetua itu, kerumunan menjadi semakin yakin bahwa itu adalah penipuan. Meskipun mereka tidak lagi mengatakan apa-apa, mereka mulai secara diam-diam mengirim transmisi suara ke Chu Feng untuk mendesaknya agar tidak membuka batu kristal hitam itu. Mereka yakin bahwa tetua itu mencoba menipu Chu Feng. Namun, kata-kata berikut yang diucapkan oleh tetua itu mengejutkan semua orang. Tuan Muda Chu Feng, Tuan Master Aula kami telah memberikan perintah. Jika Anda datang ke sini untuk bermain, Anda tidak perlu membayar apapun. Jika ada batu bela diri abadi yang menarik minat Anda, orang tua ini akan membukanya untuk Anda. Adapun batu bela diri abadi, tidak perlu bagi mereka, kata sesepuh itu. Apa? Tidak perlu membayar apapun untuk membuka batu kristal hitam. Surga! Perawatan macam apa ini? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Chu Feng, betapa banyak wajah yang telah diberikan kepadanya. Pada saat itu, kerumunan meledak menjadi gempar. Kekaguman dan kecemburuan memenuhi mata mereka saat mereka melihat ke arah Chu Feng. Sebagai penjudi, mereka sangat ingin mendapatkan perlakuan seperti ini. Mereka sangat ingin dapat membuka batu kristal hitam apapun di aula perjudian batu tanpa membayar apapun. Ini hanyalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Huh, tepat pada saat itu, dengusan dingin yang sangat tidak menyenangkan terdengar dari Song Yunfei yang tidak jauh dari sana. Alasannya karena dia juga berhasil mendengar apa yang dikatakan tetua itu. Dia telah kehilangan ketenangannya justru karena dia telah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, dia sering menjadi tamu. Namun, yang paling banyak dilakukan oleh aula sekte hantu untuknya adalah menagihnya dengan harga yang lebih murah. Mereka tidak pernah membiarkan dia membuka batu kristal hitam secara gratis. Song Yunfei secara alami akan merasa sangat tidak senang dengan perbedaan perlakuan. Ini bahkan lebih ketika Chu Feng adalah musuhnya. Aku masih harus membayar. Kalau tidak, tidak ada artinya bagiku untuk memainkan permainan. Senior, terimalah. Namun, Chu Feng bersikeras untuk mendorong batu bela diri abadi di tangannya ke tangan sesepuh itu. Teman kecil Chu Feng benar-benar tidak perlu untuk itu. Orang tua itu tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengangkat bilah hitam di tangannya dan bersiap untuk menirisnya di batu kristal hitam. Pa'ah. Namun, tepat sebelum bilahnya bisa mendarat, tangan Chu Feng meraih lengan lelaki tua itu. Dia berkata, Senior, jika kamu bersih keras, Chu Feng ini tidak akan membuka batu kristal hitam itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan berencana untuk pergi. Ini. Pada saat itu, tetua itu menunjukkan ekspresi panik. Dia melihat ke sosok yang tidak jauh. Lokasi yang dia lihat adalah pintu masuk ke lantai tiga. Seorang lelaki tua berambut abu-abu sedang duduk di sana. Rambut orang tua itu sangat panjang. Panjangnya lebih dari tiga meter. Sepertinya, panjang rambutnya melebihi tinggi badannya. Saat itu, dia masih di sana dengan posisi bersila. Rambut abu-abunya yang panjang tersebar di seluruh lantai. Ini menyebabkan dia mengeluarkan sensasi yang mendalam dan misterius. Mata lelaki tua berambut abu-abu itu tertutup sepanjang waktu. Namun, dia sepertinya tahu segalanya. Dengan mata masih terpejam, dia berkata, keinginan Master Aula Master adalah agar Tuan Muda Chu Feng bermain sesuka hatinya. Karena dia bersikeras untuk membayar, kamu harus mengikuti keinginannya dan menerima pembayarannya. Bawahan ini lamban. Tuanku, terima kasih atas bimbinganmu. Setelah mendengar kata-kata itu, sesepuh dengan pedang hitam itu buru-buru mengangguk. Kemudian, dia segera melangkah maju dan menarik kembali Chu Feng yang pergi. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk menerima batu bela diri abadi yang dipegang Chu Feng di tangannya. Senior, itu lebih seperti itu, kata Chu Feng. Penatwa itu menjawab dengan senyum berseri-seri. Teman kecil Chu Feng, orang tua ini akan segera membuka batu kristal hitam ini untukmu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mulai dengan hati-hati memotong batu kristal hitam dengan pisau hitam yang dia pegang. Gerakannya sangat terampil. Namun, dia juga sangat berhati-hati. Alasannya adalah karena batu kristal hitam harus dibelah melalui metode khusus. Yang memotong batu kristal hitam harus memastikan bahwa batu bela diri abadi di dalamnya tetap utuh. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Kekuatan pertempuran Tuan Muda Chu Feng dan teknik roh dunia jelas tanpa pertanyaan. Namun, penilaiannya terhadap batu terlalu banyak. Setelah penatwa itu mulai memotong batu kristal hitam, banyak orang mulai menggelengkan kepala dan mendesah berulang kali. Mereka bertekad dalam hati bahwa penglihatan Chu Feng buruk. Bahkan, ada orang yang menolak untuk repot melihat hasilnya. Mereka praktis yakin bahwa itu adalah bongkahan batu yang tidak berharga tanpa batu bela diri abadi di dalamnya. Surga! Benar-benar ada batu bela diri abadi di dalamnya. Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan teriakan alarm. Setelah itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Setelah melakukannya, kerumunan di sekitarnya semuanya tercengang. Nyatanya, bahkan tetua yang memotong batu itu mengungkapkan tatapan terkejut. Orang harus tahu bahwa dia hanya memotong lebih dari selusin kali sejauh ini. Dia hanya memotong lapisan luar. Namun, batu bela diri abadi yang cerah keemasan sudah terlihat. Selain itu, dilihat dari penampilannya, itu bukanlah jumlah yang kecil dari batu bela diri abadi. Ini banyak yang telah mengungkapkan diri mereka bahkan sebelum batu kristal hitam benar-benar terbuka. Jika itu benar-benar dipotong terbuka, berapa banyak batu bela diri abadi yang akan ada? Bab 2910 Provokasi Song Yunfei Bilah hitam yang dipegang oleh tetua Aula Sekte Hantu terus turun satu demi satu. Saat batu kristal hitam terus jatuh ke tanah, batu bela diri abadi yang tersembunyi di dalam batu kristal hitam mulai muncul tanpa henti. Pada akhirnya, dari bongkahan batu kristal hitam setinggi satu meter itu, bongkahan batu bela diri abadi berbentuk oval setinggi setengah meter muncul. Jika gumpalan batu bela diri abadi ini dipotong menjadi batu bela diri abadi standar, itu akan mampu menciptakan lebih dari 3.000 batu bela diri abadi. Adapun Chu Feng, dia hanya membayar 800 batu bela diri abadi untuk membelinya. Dengan kata lain, Chu Feng telah berhasil mendapat untung lebih dari 2.000 batu bela diri abadi kali ini. Pahlawan muda Chu Feng, kamu terlalu luar biasa. Kamu benar-benar berhasil mendapat untung besar dari batu kristal hitam pertama yang kamu buka. Keberuntunganmu benar-benar tak tertandingi. Pada saat itu, orang-orang yang sebelumnya menganggap penglihatan Chu Feng kurang benar-benar mulai memuji dia dengan kekaguman di wajah mereka. Untuk dapat membuka batu kristal hitam yang begitu bagus pada upaya pertama seseorang, ini adalah pertama kalinya lelaki tua ini menyaksikan hal seperti itu meskipun aku sudah lama berada di sini. Penglihatan Tuan Muda Chu Feng benar-benar cerdas. Bahkan sesepuh aula sekta hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, Anda benar-benar luar biasa. Anda benar-benar berhasil memotong bongkahan besar batu bela diri abadi. Batu bela diri abadi itu setidaknya cukup untuk dipotong menjadi 3.000 batu bela diri abadi standar, bukan? Tiba-tiba, suara yang terdengar manis terdengar. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu. Itu adalah Xia Yun Er. Xia Yun Er telah mendengar keributan itu dan segera berjalan mendekat. Selain itu, dia juga memegang sebongkah batu bela diri abadi di tangannya yang seputih bunga bakung. Meskipun gumpalan batu bela diri abadi itu juga cukup berharga, itu terlihat sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan batu bela diri abadi milik Chu Feng. Gumpalan batu bela diri abadi Chu Feng mampu dipecah menjadi lebih dari 3.000 batu bela diri abadi berukuran standar, sedangkan gumpalan yang dipegang Xia Yun Er di tangannya hanya mampu menghasilkan seribu batu bela diri abadi berukuran standar di bagian paling-paling. Itu batu bela diri abadi yang Song Yun Fei bantu dapatkan, kan? Sepertinya tidak banyak juga, ejek nyonya ratu. Alasannya karena bukan hanya Xia Yun Er yang datang. Song Yun Fei, Ren Xia Yao dan yang lainnya juga mengikutinya. Selain itu, menilai dari mata penuh kebencian Song Yun Fei, dia pasti datang ke sini dengan niat buruk. Kakak Chu Feng, jadi kamu sebenarnya juga mahir dalam memeriksa batu kristal hitam? Seseorang benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita berdua bersaing satu sama lain? Benar saja, Song Yun Fei segera mengungkapkan pikirannya. Dia datang untuk berkelahi dengan Chu Feng. Meskipun ini adalah pertama kalinya Chu Feng memainkan perjudian batu, dia mampu memahami apa yang dimaksud Song Yun Fei dengan bersaing satu sama lain. Kemungkinan, mereka berdua masing-masing akan memilih batu kristal hitam dan kemudian mengajukan taruhan judi tertentu untuk melihat batu kristal hitam siapa yang mengandung lebih banyak batu bela diri abadi. Pemenangnya adalah orang dengan jumlah batu bela diri abadi terbesar. Namun, bahkan para pengamat berpikir bahwa Chu Feng hanya berhasil sukses besar melalui keberuntungan. Namun, Song Yun Fei telah menyatakan bahwa Chu Feng mahir dalam memeriksa batu kristal hitam segera. Dia jelas sengaja membuat Chu Feng tampil lebih besar sehingga dia bisa mewujudkan kehebatannya sendiri setelah mengalahkan Chu Feng. Dia ingin semua orang tahu bahwa Chu Feng jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dia. Sebenarnya, Chu Feng hanya memotong batu kristal hitam itu sebagai ujian. Jadi, bahkan Chu Feng sendiri merasa ada aspek keberuntungan untuk kesuksesannya. Jika Chu Feng ditugaskan untuk membuka batu kristal hitam lainnya, dia tidak akan memiliki kepastian keberhasilan sama sekali. Namun, meski demikian, Chu Feng tidak bisa meringkup di hadapan Song Yun Fei. Jadi, Chu Feng berkata tanpa ragu, tentu saja. Bagaimana Anda ingin berjudi? 10.000 batu bela diri abadi. Baik Anda dan saya akan memilih batu kristal hitam. Nilai mereka tidak bisa melampaui seribu batu bela diri abadi. Apa katamu? Kata Song Yun Fei. 10.000 batu bela diri abadi? Surga! Ini, ini, ini hanyalah pertaruhan besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Song Yun Fei, semua penjudi itu tertegun. Faktanya, bahkan para tetua Aula Sekte Hantu mengungkapkan perubahan ekspresi mereka dan berkumpul. Lagi pula, 10.000 batu bela diri abadi sudah cukup untuk membeli persenjataan abadi biasa. Tidak perlu menyebutkan betapa berharganya persenjataan abadi. Bagi banyak kekuatan, kekayaan mereka bahkan berbanding lurus dengan jumlah persenjataan abadi yang mereka miliki. Jika saudara Chu Feng merasa taruhannya terlalu tinggi, kita bisa menurunkannya sedikit. Selalu ada ruang untuk berdiskusi, kata Song Yun Fei dengan senyum berseri-seri. Kata-katanya sangat mengejek. Dia mengejek Chu Feng dan menyatakan bahwa Chu Feng tidak mampu membeli perjudian dengan taruhan setinggi itu. Seandainya sebelumnya, Chu Feng juga akan menganggap taruhan judi ini terlalu tinggi. Namun sekarang, Hump, jumlah batu bela diri abadi di karung kosmos Chu Feng kemungkinan akan cukup untuk menakut-nakuti Song Yun Fei. Tapi, apakah dia mengetahuinya? Tidak perlu untuk itu. Taruhan judi ini akan berhasil, jawab Chu Feng tanpa ragu. Baiklah, saudara Chu Feng benar-benar jujur. Tampaknya saudara Chu Feng benar-benar memiliki sarana untuk melihat melalui batu kristal hitam. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Song Yun Fei sangat senang di luar dugaan setelah Chu Feng menyetujuinya. Bahkan matanya mulai bersinar, bahkan hatinya menjadi sangat bersemangat. Dia sebelumnya menderita di tangan Chu Feng. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa tidur nyenyak sejak saat itu. Dari sini, bisa dilihat betapa Song Yun Fei membenci Chu Feng. Dan sekarang, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Secara alami, dia akan bersemangat. Setelah itu, Chu Feng dan Song Yun Fei sama-sama memilih batu kristal hitam. Adapun harga mereka, mereka berdua dihargai seribu batu bela diri abadi. Setelah mereka membuat pilihan, masing-masing tetua yang hadir membantu mereka membuka batu kristal hitam mereka. Pada saat itu, keadaan pikiran Chu Feng masih baik. Lagi pula, dia tidak memiliki harapan yang terlalu besar. Dia hanya menguji semuanya, menguji untuk melihat apakah metode pengamatannya efektif. Jika itu tidak efektif, dia akan mengubah segalanya. Lagi pula, Chu Feng sendiri tahu betul bahwa keberuntungan benar-benar memainkan peran lebih besar dalam batu kristal hitam pertama yang dia buka. Yang mengatakan, sementara Chu Feng tidak memiliki harapan yang terlalu besar, anggota kerumunan di sekitarnya dipenuhi dengan antisipasi. Seperti kata pepatah, penonton tidak takut pertunjukan menjadi terlalu megah. Kerumunan di sekitarnya persis seperti ini. Lebih jauh lagi, ini adalah pertarungan antara dua orang jenius. Secara alami, orang banyak akan lebih menantikannya. Saat kedua tetua terus membelah dua batu kristal hitam, hasilnya mulai terlihat. Batu kristal hitam Song Yunfei tidak menghasilkan banyak batu bela diri abadi. Itu hanya cukup untuk memulihkan jumlah yang telah dia habiskan untuk itu. Namun, dia masih menang melawan Chu Feng. Alasannya karena batu kristal hitam Chu Feng benar-benar kosong. Itu sebenarnya adalah bongkahan batu yang tidak berharga tanpa batu bela diri abadi di dalamnya. Saudara Chu Feng, tampaknya Anda telah membuat kesalahan dalam penilaian kali ini. Song Yunfei menatap Chu Feng dengan ekspresi mengejek. Setelah menang melawan Chu Feng, dia hampir mekar dengan kebahagiaan. Bahkan, dia bahkan sesekali melirik Xia Yun'er, seolah-olah dia takut dia tidak akan tahu bahwa dia telah menang melawan Chu Feng. Chu Feng tetap sangat tenang menghadapi hasil ini. Dia menggoreskan tangannya di cosmosaknya. Kemudian, sepuluh ribu batu bela diri abadi diambil dari karung kosmosnya. Batu bela diri abadi itu mulai melayang ke arah Song Yunfei. Apa betapa besar kekayaannya? Melihat batu bela diri abadi, mata para penjudi mulai bersinar. Chu Feng benar-benar menyerahkan sepuluh ribu batu bela diri abadi tanpa sedikitpun keraguan. Keberanian semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki sepanjang hidup mereka. Bab 2911 meningkatkan taruhan perjudian. Saudara Chu Feng, apakah Anda ingin saya memberi Anda kesempatan lain untuk memenangkannya kembali? Tanya Song Yunfei. Ayo lanjutkan, kata Chu Feng. Setelah ini, Chu Feng dan Song Yunfei terus berjudi sembilan kali lagi. Meskipun Chu Feng tidak pernah membuka bongkahan batu yang tidak berharga setelah pertama kali itu, dia tidak pernah berhasil mengalahkan Song Yunfei. Chu Feng kalah sepuluh kali berturut-turut. Tidak memperhitungkan batu bela diri abadi yang digunakan untuk membeli batu kristal hitam, Chu Feng telah kehilangan seratus ribu batu bela diri abadi untuk Song Yunfei. Pada saat itu, Song Yunfei sudah menyeringai lebar. Dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia juga merasa sangat segar kembali. Itu adalah sensasi riang yang dirasakan seseorang setelah membalas dendam. Kakak Chu Feng, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Song Yunfei bertanya pada Chu Feng. Yunfei, sudah cukup. Tepat pada saat itu, tetua Singyi, yang terus diam sepanjang waktu, akhirnya tidak dapat menahan diri. Seperti yang terjadi, semua orang dapat mengatakan bahwa Song Yunfei memang memiliki semacam teknik yang mampu membuatnya menentukan nilai batu kristal hitam. Namun, Chu Feng tidak memiliki teknik seperti itu. Jika mereka terus berjudi, Chu Feng hanya akan terus kalah. Ketika bahkan para pengamat bisa tahu, bagaimana mungkin Chu Feng tidak bisa mengatakannya? Jika dia masih bersikeras untuk melanjutkan perjudian dengan Chu Feng dalam situasi seperti ini, tidak ada bedanya dengan menggertaknya secara terbuka. Harus dikatakan bahwa perilaku Song Yunfei saat ini agak terlalu berlebihan. Tetua Singyi, ini adalah pertaruhan antara saudara Chu Feng dan aku. Apakah kita akan menghentikan pertaruhan ini atau tidak? Itu terserah dia, bukan aku. Jika dia ingin memenangkan kembali apa yang telah hilang darinya, namun aku memutuskan untuk berhenti berjudi dengannya, bukankah itu akan membuatku, Song Yunfei, tampak sangat kurang sopan santun. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Song Yunfei melihat ke Chu Feng dan berkata, Saudara Chu Feng, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Jika Anda ingin melanjutkan, saya akan menemani Anda sampai akhir. Jika Anda ingin berhenti, kami akan segera berhenti. Semuanya tergantung pada keputusan Anda. Siapa sangka Song Yunfei benar-benar akan menolak untuk memberikan wajah bahkan kepada Tetua Singyi? Tampaknya kebenciannya terhadap Chu Feng benar-benar dalam. Dia ingin Chu Feng kalah sepenuhnya. Dia bertekad untuk membuat Chu Feng mengaku kalah sebelum dia rela melepaskannya. Pada saat itu, banyak orang mulai mengirim transmisi suara ke Chu Feng memberitahunya untuk tidak membiarkan emosinya mempengaruhi keputusannya. Mereka menyuruhnya untuk tidak terus berjudi melawan Song Yunfei demi muka. Lagi pula, harga kehilangan akan menjadi jumlah yang sangat besar dari batu bela diri abadi. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng mengaku kalah seperti ini? Jika dia mengaku kalah, bukankah dia akan melakukan apa yang diinginkan Song Yunfei? Pada saat Chu Feng berencana untuk menyatakan bahwa dia akan terus berjudi dengan Song Yunfei, sebuah telapak tangan yang lembut tiba-tiba meraih lengan Chu Feng. Itu adalah Xia Yun'er. Tuan muda Chu Feng, Anda tidak boleh melanjutkan, kata Xia Yun'er. Setelah Xia Yun'er berbicara, ekspresi Song Yunfei tiba-tiba berubah. Dia yang sangat senang sebelumnya segera mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang. Karena itu, dia berkata kepada Chu Feng menggunakan nada yang sangat kesal, Kakak Chu Feng, kamu laki-laki, jadi beri aku jawaban langsung. Apakah Anda ingin melanjutkan pertaruhan? Dengan caramu yang ragu-ragu, kamu bertingkah seperti seorang wanita. Mendengar kata-kata itu, belum lagi tetua Singyi dan Xia Yun'er, bahkan tetua Aula Sekte Hantu dan orang-orang di sekitarnya mengungkapkan perubahan ekspresi mereka. Ini terlalu berlebihan. Kata-kata itu hanyalah penghinaan terhadap Chu Feng. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng tetap tidak terpengaruh. Dia berkata, lanjutkan. Tentu saja kami akan melanjutkan. Hanya saja, taruhan judi perlu diubah. Turunkan taruhannya, bukan? Tidak apa-apa, kata Song Yunfei. Tidak, saya ingin meningkatkan taruhannya, kata Chu Feng. Tingkatkan taruhannya. Kerumunan semua tercenang setelah mendengar kata-kata itu. Apa yang dipikirkan Chu Feng? Dia sudah kalah sepuluh kali berturut-turut, namun dia masih ingin meningkatkan taruhannya. Mungkinkah dia sudah gila? Bahkan Song Yunfei bingung. Dia bertanya, meningkatkan taruhannya? Apakah Anda yakin ingin meningkatkan taruhannya? Itu benar, kata Chu Feng dengan kepastian mutlak. Berapa banyak yang ingin kamu tingkatkan? Tanya Song Yunfei. Seratus ribu batu bela diri abadi setiap kali, kata Chu Feng. Seratus ribu batu bela diri abadi. Ekspresi semua orang yang hadir berubah setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Nyatanya, bahkan lelaki tua berambut abu-abu yang sedang duduk dan menjaga pintu masuk ke lantai tiga tiba-tiba membuka matanya. Semua orang menatap Chu Feng dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Gila, Chu Feng menjadi gila. Bagaimana mungkin itu masih dianggap pertaruhan? Dia hanya memberikan uang Song Yunfei. Tuan muda Chu Feng, Anda. Xia Yun'er segera ingin mendesak Chu Feng untuk menentangnya. Dia merasa bahwa Chu Feng telah membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Kalau tidak, dia tidak mungkin menyarankan peningkatan menjadi seratus ribu batu bela diri abadi. Namun, sebelum Xia Yun'er bahkan bisa mengatakan apapun, Chu Feng tiba-tiba menatapnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya dengan lembut menepuk tangannya yang masih memegang lengannya. Pada saat itu, Xia Yun'er tertegun. Dia benar-benar merasa percaya diri dari tatapan Chu Feng. Keyakinan semacam ini adalah sesuatu yang telah dia saksikan sebelumnya. Dia telah melihatnya ketika Chu Feng berencana untuk menghadapi saudara perempuan Liang Qiu dalam hal teknik roh dunia. Pada saat itu, tidak ada yang berharap kemenangan Chu Feng. Xia Yun'er juga tidak terkecuali. Namun, Chu Feng kebetulan mengalahkan saudara perempuan Liang Qiu. Dengan situasi seperti itu, Xia Yun'er bingung bagaimana mendesak Chu Feng melawan ini. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar. Itu adalah Song Yunfei. Chu Feng, gerakan tangan menjijikanmu. Sejak kapan putri suci tanah suci starval kita menjadi seseorang yang bisa kamu sentuh? Teriak Song Yunfei sambil menunjuk Chu Feng. Ternyata, dia sangat marah karena Chu Feng menyentuh tangan Xia Yun'er. Pada saat itu, Xia Yun'er tiba-tiba menyadari situasinya dan buru-buru menarik kembali tangannya yang seputih bunga bakung. Selanjutnya, dia bahkan mundur dua langkah. Pada saat itu, wajahnya yang sangat cantik benar-benar memerah. Bukan kamu yang aku sentuh, kenapa kamu begitu bersemangat? Chu Feng berkata pada Song Yunfei, Anda, kamu benar-benar kurang ajar. Melihat Chu Feng berani bertindak acuh-ta'acuh setelah menyentuh tangan Xia Yun'er, ekspresi Song Yunfei berubah total. Pada saat itu, dia telah sepenuhnya melepaskan niat membunuhnya. Dia berencana untuk menyerang Chu Feng. Namun, pada saat itu, Xia Yun'er berkata, kakak Song, tidak apa-apa. Saudari junior, kamu. Mendengar kata-kata itu, Song Yunfei hampir muntah darah. Dia benar-benar marah. Hanya dia yang tahu berapa kali dia berusaha mendekati Xia Yun'er dan menjadi akrab dengannya. Namun, Xia Yun'er terus menghindarinya sepanjang waktu. Dia sudah mengenalnya begitu lama. Namun, dia bahkan belum berhasil menyentuh pakaiannya, apalagi tangannya yang seputih bunga bakung. Namun, Chu Feng benar-benar menyentuh tangannya. Selanjutnya, Xia Yun'er menyuruhnya untuk membiarkannya. Bagaimana, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir ini? Dipenuhi amarah, Song Yunfei berkata kepada Chu Feng, seratus ribu batu bela diri abadi setiap kali. Bukan. Baiklah, sangat baik, aku memuaskanmu. Ayo, 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 mari kita mulai sekarang juga. Dia tidak sabar untuk melanjutkan pertaruhan dengan Chu Feng. Dia ingin memberi pelajaran pada Chu Feng. Dia ingin membalas dendam terhadap Chu Feng. Dia ingin melampiaskan kemarahannya, kebenciannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu adalah melanjutkan pertaruhan melawan Chu Feng. Dia bertekad untuk membuat Chu Feng kehilangan semua kekayaannya. Bab 2.912 Kembalinya Chu Feng. Setelah kesepakatan tercapai, Chu Feng dan Song Yunfei mulai memilih batu kristal hitam lagi. Perilaku Song Yunfei sama seperti sebelumnya. Dia segera memilih batu bela diri abadi. Adapun Chu Feng, dia melambat. Dia menghabiskan lebih dari dua kali lipat jumlah waktu yang digunakan Song Yunfei untuk memilih batu bela diri abadi miliknya. Alasannya adalah karena Chu Feng secara bertahap memahami trik menggunakan mata langitnya untuk membedakan batu kristal hitam. Kali ini, Chu Feng ingin menang. Namun, dia tidak dapat memastikan apakah pengamatannya akurat atau tidak. Dengan situasi seperti ini, Chu Feng secara alami akan menghabiskan lebih banyak waktu. Yang mengatakan, Song Yunfei secara alami tidak tahu apa niat Chu Feng. Bagi Song Yunfei, Chu Feng masih seekor domba yang menunggu untuk disembelih, seseorang yang bisa menjadi mainan di telapak tangannya. Jadi, meskipun batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng dengan cermat ditempatkan di hadapannya, dia masih menatap Chu Feng dengan tatapan jijik. Kakak Chu Feng, kamu benar-benar butuh waktu lama untuk menentukan pilihanmu kali ini. Tampaknya kamu bertekad untuk menang melawanku, Song Yunfei. Tidak heran Anda ingin meningkatkan taruhannya. Kamu benar-benar licik, Song Yunfei dengan jelas memandang rendah Chu Feng dan masih melontarkan komentar tajam terhadapnya. Dia sengaja menaikkan nilai Chu Feng sehingga Chu Feng akan kalah bahkan dengan cara yang lebih tidak sedap dipandang sesudahnya. Konon, Chu Feng hanya tersenyum mendengar ucapan pemotongan Song Yunfei. Dia tidak repot-repot memperhatikannya. Sebagai gantinya, dia berkata kepada sesepuh Aula Sekte Hantu, Senior, aku harus merepotkanmu lagi. Kemudian, kedua tetua mulai memotong masing-masing batu kristal hitam Chu Feng dan Song Yunfei. Pada saat itu, mata semua orang yang hadir bersinar sangat terang. Pada saat itu, sebenarnya tidak ada suara selain suara kedua tetua mengangkat pedang mereka dan memotong batu kristal hitam. Tidak, masih ada suara. Itu adalah suara detak jantung. Detak jantung banyak orang semakin cepat saat mereka terus menonton. Itu adalah reaksi tubuh yang bisa dimengerti. Lagi pula, ini bukan pertaruhan biasa. Sebaliknya, itu adalah pertaruhan besar dengan 100 ribu batu bela diri abadi yang dipertaruhkan. Konon, sementara kerumunan di sekitarnya menjadi sangat tegang, Song Yunfei tetap tenang dan tenang. Dia praktis yakin bahwa Chu Feng akan kalah. Alasannya adalah karena dengan pengalamannya, dia dapat mengatakan bahwa bahkan jika batu kristal hitam Chu Feng memang mengandung batu bela diri abadi, itu tidak akan menjadi jumlah yang besar. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkannya. Ini? Namun, karena dua batu kristal hitam masing-masing semakin terbuka, ekspresi Song Yunfei berubah. Dia, yang sebelumnya menunjukkan ekspresi sangat jijik di wajahnya, tidak lagi bisa tetap tenang dan terkumpul. Bukan hanya dia yang tidak lagi tenang. Banyak orang yang hadir tidak lagi mampu menjaga ketenangan mereka. Alasannya adalah karena batu bela diri abadi segera muncul dari batu kristal hitam Chu Feng. Meskipun batu kristal hitam Song Yunfei juga berhasil menghasilkan batu bela diri abadi, hasil akhirnya berakhir dengan kemenangan Chu Feng. Ini Song Yunfei tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kalah. Dengan demikian, dia tidak dapat menerima hasil di hadapannya. Lagi pula, taruhan judi kali ini telah meningkat sepuluh kali lipat. Dengan kata lain, kekalahannya kali ini telah kembali ke Chu Feng semua batu bela diri abadi yang dia menangkan dari Chu Feng sebelumnya. Meskipun dia telah menang sepuluh kali dan hanya kalah sekali, dia tidak memenangkan apapun sama sekali. Kakak Song, sepertinya kali ini kamu yang kalah. Melihat Song Yunfei berdiri di sana tertegun seperti ayam dan tidak mengatakan apa-apa, Chu Feng tidak punya pilihan selain berbicara. Chu Feng mengingatkan Song Yunfei bahwa dia telah kalah dan menyuruhnya untuk membayar. Huh, kenapa kau mendesaku? Apa aku, Song Yunfei mirip dengan seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan dengan anggun. Song Yunfei tertawa dingin. Kemudian, dia mengembalikan seratus ribu batu bela diri abadi yang dia menangkan sebelumnya ke Chu Feng. Setelah itu, Song Yunfei berkata, Kakak Chu Feng, bukankah kamu memutuskan untuk mengejar kemenangan sekali? Jangan khawatir. Saya, Chu Feng, tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan terus berjudi dengan Anda, kata Chu Feng. Baiklah, karena itu masalahnya, mari kita lanjutkan, kata Song Yunfei dengan dingin. Setelah itu, Chu Feng dan Song Yunfei mulai memilih batu kristal hitam lagi. Kali ini, Song Yunfei tidak lagi mengambil batu kristal hitamnya begitu saja. Sebaliknya, dia mulai memetik batu kristal hitamnya dengan sungguh-sungguh. Adapun Chu Feng, dia juga sangat serius saat membuat pilihannya. Kali ini, keduanya benar-benar membutuhkan waktu dua jam penuh untuk menentukan pilihan. Untungnya, keduanya akhirnya memilih batu bela diri abadi sesuai keinginan mereka. Ketika kedua batu kristal hitam itu dipotong, bahkan para pengamat pun mulai merasa gugup. Lagi pula, terlepas dari pihak mana yang kalah, mereka harus membayar pihak lain 100 ribu batu bela diri abadi. Jumlah ini benar-benar menakutkan. Saat batu kristal hitam terus dibelah, Song Yunfei, yang awalnya percaya diri, mulai menjadi agak panik. Alasannya, karena batu kristal hitam yang dipilih oleh Chu Feng kali ini segera mengungkapkan batu bela diri abadi setelah dipotong. Selanjutnya, karena semakin banyak lapisan batu kristal hitam dihapus dari batu bela diri abadi, bentuk batu bela diri abadi secara bertahap muncul. Batu bela diri abadi itu sebenarnya sama-sama cocok dengan miliknya. Awalnya, dia berpikir bahwa batu kristal hitam yang dipilihnya dengan cermat akan dapat mengalahkan Chu Feng dengan mantap. Bagaimanapun, dia merasa bahwa Chu Feng hanya bisa menang melawannya murni karena keberuntungan. namun, situasi saat ini cukup menjengkelkan. Bahkan jika Chu Feng mengandalkan keberuntungannya, keberuntungannya terlalu bagus. Pada akhirnya, kedua batu kristal hitam itu benar-benar terpotong. Dua batu bela diri abadi yang muncul setelahnya, meskipun berbeda dalam penampilan, secara praktis memiliki ukuran yang sama. Tuan Muda Chu Feng, Anda terlalu luar biasa. Anda benar-benar berhasil memilih dua batu kristal hitam berkualitas tinggi secara berurutan. Pada saat itu, teriakan alarm terdengar. Itu adalah Xia Yun Er. Pahlawan Muda Chu Feng, selamat, selamat. Anda telah berhasil mendapatkan seratus ribu batu bela diri abadi. Pada saat yang sama, banyak orang mulai memberi selamat kepada Chu Feng. Meskipun dua batu bela diri abadi tampak berukuran sama ketika melihat mereka secara eksternal, orang-orang yang hadir semuanya adalah pembudidaya bela diri. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui batu bela diri abadi mana yang lebih berat hanya dengan melihat mereka. Meskipun Chu Feng benar-benar hanya berhasil menang dengan selisih tipis, tetap saja Chu Feng menang. Untuk apa kalian semua memberi selamat padanya? Bagaimana anda bisa tahu bahwa dia adalah pemenangnya? Song Yunfei berteriak dengan sangat tidak senang. Begitu dia meneriakan kata-kata itu, kerumunan di sekitarnya segera menutup mulut mereka. Lagi pula, Song Yunfei adalah putra suci tanah suci Starfall. Sangat sedikit orang di antara kerumunan yang berani menyinggung perasaannya. Tuan muda Song, ini tidak pantas, bukan? Bisakah anda tidak mengatakan bahwa batu bela diri abadi teman kecil Chu Feng lebih berat dari milik anda? Tepat pada saat itu, suara seorang lelaki tua terdengar. Itu adalah sesepuh dari Aula Sekte Hantu yang telah memotong batu bela diri abadi Chu Feng untuknya. Huh, jika ukuran dapat ditentukan hanya dengan menggunakan mata seseorang, apa gunanya memiliki skala bela diri abadi? Song Yunfei berbicara dengan dingin. Skala bela diri abadi adalah alat yang khusus digunakan untuk menentukan berat batu bela diri abadi. Meskipun pembudidaya bela diri mampu menilai berat suatu objek hanya dengan menggunakan mata mereka, skala bela diri abadi adalah metode penilaian paling adil yang diterima publik. Karena kamu tidak mau menyerah, mari kita gunakan skala bela diri abadi untuk mengukurnya nanti. Tetua Aula Sekte Hantu mengeluarkan apa yang disebut skala bela diri abadi. Setelah mengukurnya, batu bela diri abadi Chu Feng sedikit lebih berat. Namun, itu hanya sedikit lebih berat. Jika seseorang harus menentukan seberapa beratnya, kira-kira hanya sekitar setengah batu bela diri abadi yang lebih berat. Ini menyebabkan Song Yunfei menjadi sangat marah. Dia sangat marah sehingga dia mulai mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggertakan giginya dengan mata memerah. Dia telah kalah karena setengah perbedaan berat batu bela diri abadi. Kehilangan ini hanya diisi dengan terlalu banyak keluhan. Kakak Song, ada apa? Jika Anda tidak memiliki cukup batu bela diri abadi, kita bisa melupakannya. Lagi pula, ini hanyalah sebuah permainan. Jika Anda tidak mampu menanggung kerugiannya, saya tidak akan menyelidiki masalah ini lebih jauh, kata Chu Feng kepada Song Yunfei. Meskipun Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan senyuman di wajahnya, kata-katanya penuh dengan ejekan. Huh, itu hanyalah seratus ribu batu bela diri abadi. Bagi saya, Song Yunfei itu bukan apa-apa. Saat Song Yunfei berbicara, dia mengeluarkan seratus ribu batu bela diri abadi. Meskipun dia mengatakan itu tidak masalah baginya, dia masih menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Meskipun dia adalah putra suci tanah suci Starfall, dia tidak bisa mengabaikan jumlah sebesar seratus ribu batu bela diri abadi. Kakak Chu Feng, keberuntunganmu benar-benar bagus. Anda benar-benar berhasil menang melawan saya dua kali berturut-turut. Meskipun Song Yunfei telah kalah, dia masih terus mengejek Chu Feng. Kakak Song, ini tidak pantas, bukan? Sebelumnya, ketika Anda berjudi melawan saya, Anda menyatakan bahwa saya telah memahami metode pengamatan. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya mengandalkan keberuntungan saya sekarang setelah saya menang? tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Bagaimana kamu bisa menang melawanku tanpa keberuntunganmu? Song Yunfei mengangkat alisnya dan bertanya dengan mengejek. Bahkan sekarang, dia sangat yakin bahwa Chu Feng hanya bisa menang melawannya melalui keberuntungan. Tampaknya kamu bertekad bahwa aku hanya menang melawanmu dengan keberuntungan, wajar saja jika aku kalah melawanmu. Jika itu masalahnya, mengapa Anda berusaha berjudi melawan saya? Bukankah kamu sengaja menggertakku? Kakak Song, oh kakak Song, aku tidak pernah menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Aku, Chu Feng, terlalu memikirkanmu sebelumnya, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Anda mendengar kata-kata itu, Song Yunfei sangat marah hingga kulitnya menjadi pucat pasi. Dia jelas sudah kehilangan 100 ribu batu bela diri abadi ke Chu Feng. Namun, Chu Feng masih menghina karakternya. Yang paling penting, dilihat dari pandangan orang banyak, mereka sepertinya setuju dengan pendapat Chu Feng. Dengan situasi seperti ini, dia tidak akan bisa membantah. bahkan jika dia ingin berdalih dengan Chu Feng, dia tidak akan bisa. Pada saat itu, Song Yunfei sangat marah hingga dia merasa seolah-olah jantung, hati, limpa, dan paru-parunya akan meledak. Dihina setelah kehilangan begitu banyak batu bela diri abadi, tidak ada seorangpun dalam situasinya yang dapat mentolerirnya. Bab 2.913 dunia yang sama sekali berbeda. Apa gunanya mengatakan itu? Jika kamu memiliki kemampuan, lanjutkan dengan pertaruhan, kata Song Yunfei dengan sangat kesal. Jangan terlalu cemas. Aku, Chu Feng, tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan terus berjudi, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. senyumnya itu tampak sangat menjijikan bagi Song Yunfei. Alasannya karena Chu Feng tidak pernah menempatkan Song Yunfei di matanya sepanjang waktu. Bahkan, ada jejak ejekan di senyumnya. Seolah-olah Chu Feng yakin dia akan menghancurkannya lagu Yunfei. Dengan demikian, bagaimana mungkin Song Yunfei mentolerir ini? Baiklah, karena itu masalahnya, mari kita buat pertaruhan ini sedikit lebih besar. Kali ini, mari kita lanjutkan ke lantai tiga. Apakah kamu berani melakukannya? Tanya Song Yunfei. Apa? Lantai tiga. Mendengar kata-kata itu, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Kabarnya, batu kristal hitam di lantai tiga benar-benar berbeda. Mereka semua adalah batu kristal hitam kualitas premium. Ukuran mereka semua sangat besar. Selanjutnya, yang terbesar di antara mereka dikatakan seukuran bukit kecil. Dengan persetujuan yang sama, batu kristal hitam dengan kualitas seperti itu sangatlah berharga. Orang biasa tidak akan mampu membelinya. Lagi pula, biaya untuk memasuki lantai tiga sudah 10 ribu batu bela diri abadi. Sangat sedikit orang yang mau membayar biaya seperti itu. Jadi, bagi orang-orang di sana, lantai tiga itu seperti sebuah misteri. Itu sangat misterius. Lagi pula, sangat sedikit orang yang mau membayar 10 ribu batu bela diri abadi sebagai biaya masuk. Baiklah, ayo pergi ke lantai tiga. Chu Feng menyetujui usulan Song Yunfei tanpa ragu sedikitpun. Chu Feng sudah secara bertahap memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengamati batu kristal hitam. Dua kali berturut-turut dia menang melawan Song Yunfei menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan bukan keberuntungan. Jadi, bagaimana mungkin Chu Feng takut pada Song Yunfei? Melihat bahwa Chu Feng telah menyetujuinya, Song Yunfei mendengus dingin. Kemudian, dia mengeluarkan 10 ribu batu bela diri abadi dan melanjutkan menuju pintu masuk lantai tiga. Tidak perlu, setelah Song Yunfei mendekat, lelaki tua berambut abu-abu yang menjaga lantai tiga tiba-tiba berdiri. Dia pindah ke samping dan membuka jalan menuju tangga ke lantai tiga untuk Song Yunfei. Senior, apa yang kamu? Song Yunfei terkejut. Kamu tidak perlu membayar biaya 10 ribu batu bela diri abadi, kata lelaki tua berambut abu-abu itu. Mendengar kata-kata itu, Song Yunfei segera mengungkapkan ekspresi gembira. Emosi yang sedikit tergerak bahkan muncul di matanya. sebelumnya, ketika Chu Feng ingin membuka batu kristal hitam pertamanya, tetua aula sekte hantu yang menemaninya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membayar. Ketika Song Yunfei mendengar kata-kata itu, dia merasa sangat tidak senang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan menerima perlakuan semacam itu dalam sekejap mata. Orang harus tahu bahwa biaya untuk memasuki lantai tiga adalah 10.000 batu bela diri abadi jauh lebih mahal daripada biaya batu kristal hitam di lantai dua. Pada saat itu, Song Yunfei tiba-tiba merasa bahwa dia diberi wajah yang sangat besar. Meskipun aula sekte hantu lebih rendah dari Tanah Suci Starfall, mereka tetap menjadi monster besar di alam atas Ciliocos besar. Sangat jarang seseorang mendapatkan perlakuan seperti itu dari mereka. Sangat senang dengan dirinya sendiri, Song Yunfei sengaja melirik Chu Feng. Dia sepertinya berkata kepada Chu Feng, apakah menurutmu hanya kamu yang menerima perlakuan khusus? Saya, Song Yunfei juga menerima perlakuan khusus. Meskipun hati Song Yunfei sudah mekar dengan kebahagiaan, Song Yunfei berpura-pura tenang. Dia menggelengkan kepalanya pada lelaki tua berambut abu-abu itu dan berkata, Senior, ini peraturannya. Bagaimana mungkin junior ini mengabaikan peraturan? Kamu pasti harus menerima bayaranku. Tuan muda Song, saya khawatir Anda tidak mengerti apa yang dikatakan lelaki tua ini, kata lelaki tua berambut abu-abu itu. Ah! Song Yunfei terkejut. Dia berpikir, apa yang tidak saya mengerti? Apa yang Anda maksud dengan saya tidak mengerti? Song Yunfei bingung. Dia tidak mengerti apa maksud lelaki tua berambut abu-abu itu. Apa yang dikatakan orang tua ini adalah bahwa saya akan membuat pengecualian hari ini. Semua orang yang hadir akan dapat memasuki lantai tiga tanpa biaya apapun, kata lelaki tua berambut abu-abu itu. Mendengar kata-kata itu, Song Yunfei sangat marah hingga hampir muntah darah. Apa-apaan ini? Ternyata itu bukan hak istimewa baginya. Sebaliknya, semua orang yang hadir akan dapat memasuki lantai tiga secara gratis. Ternyata dia membayangkan dirinya sedang diberi perlakuan khusus. Tuan muda Chu Feng, silakan lanjutkan, tepat pada saat itu, lelaki tua berambut abu-abu itu benar-benar menatap Chu Feng dengan senyuman di wajahnya. Menyaksikan adegan ini, amarah Song Yunfei langsung meluap. Kemarahannya hampir meledak keluar dari dirinya. Dia sering menjadi tamu di Aula Perjudian Batu Aula Sekte Hantu. Dia telah bertemu dengan penatua manajemen Aula Sekte Hantu beberapa kali juga. Namun, setiap kali dia datang, tetua berambut abu-abu itu akan menunjukkan ketidakpedulian di wajahnya. Dia praktis tidak pernah tersenyum padanya sebelumnya. Song Yunfei berpikir bahwa dia tidak tahu bagaimana cara tersenyum. Namun, melihat bagaimana dia saat ini bereaksi, dia salah. Bukan karena si penatua tidak tahu bagaimana cara tersenyum, tetapi dia tidak tersenyum padanya. Selanjutnya, ketika Song Yunfei melihat tatapan sopan yang dimiliki si tua bangka ketika dia melihat ke Chufeng, dia tiba-tiba menyadari. Tampaknya hak istimewa untuk memasuki lantai tiga secara gratis tidak dibuat untuk semua orang. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk Chufeng. Lagi pula, selama tidak ada yang harus membayar biaya, Chufeng secara alami tidak akan dapat membayar biaya secara paksa. Melihat ini, ekspresi keluhan memenuhi wajah Song Yunfei. Namun, setelah pemikiran lain, Song Yunfei mulai mencibir di dalam hatinya, orang tua sialan, apakah Anda berpikir bahwa Anda memberikan wajah Chufeng dengan melakukan ini? Anda tidak tahu bahwa Anda hanya membahayakan Chufeng. Jika Anda membuat semua orang membayar biaya seperti biasa, hanya Chufeng dan saya yang akan memasuki lantai tiga. Paling-paling, hanya Ren Siayao dan Saudari Junior Siaya yang bisa masuk juga. Adapun para pengamat itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menghabiskan 10 ribu batu bela diri abadi untuk mengikuti kita ke sana. Bahkan jika mereka mampu mengambil 10 ribu batu bela diri abadi, mereka pasti tidak akan mau menghabiskan harga semacam itu demi melihat pertunjukan. Namun, dengan apa yang telah kamu lakukan sekarang, hampir semua orang akan mengikuti kami. Lagipula, mereka tidak hanya dapat menikmati pertunjukan, tetapi para penjudi itu juga dapat menyaksikan seperti apa lantai tiga itu, sesuatu yang bahkan lebih menarik bagi mereka. Awalnya, hanya beberapa orang yang akan menyaksikan saya mengalahkan Chufeng. Bahkan jika Chufeng akhirnya dipermalukan, dia hanya akan diajek oleh beberapa orang. Namun, dengan situasi saat ini, semua orang yang hadir ini akan menyaksikan pemandangan saya mengalahkan Chufeng. Pada saat itu, wajah Chufeng akan menyapu lantai. Ketika dia memikirkan semua ini, Song Yunfei menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Kemudian, dia melirik tajam ke arah Chufeng dan memimpin untuk memasuki lantai tiga. Chufeng mengikuti setelah Song Yunfei. Konon, ketika dia tiba di hadapan lelaki tua berambut abu-abu itu, Chufeng masih dengan hormat mengepalkan tingjunya dan berkata, terima kasih senior. Bahkan ketika Song Yunfei bisa menebak bahwa lelaki tua itu telah bertindak demi Chufeng, bagaimana mungkin seseorang sepandai Chufeng tidak bisa menebaknya? Teman kecil Chufeng lantai tiga berbeda dari lantai dua. Kamu harus lebih berhati-hati, kata pria tua berambut abu-abu itu kepada Chufeng. Terima kasih, Chufeng mengucapkan terima kasih lagi. Dia bisa mengatakan bahwa lelaki tua berambut abu-abu itu memperingatkannya bahwa ada perbedaan antara lantai tiga dan dua. setelah itu Chufeng dan yang lainnya hadir semua melangkah ke lantai tiga. Wow! Tempat ini sebenarnya tempat yang terisolasi. Setelah mencapai lantai tiga, mata indah Nyonya Ratu terbelalap. Tidak dapat menahan diri, dia berseru kaget. Nyatanya, bukan hanya Nyonya Ratu. Praktis semua orang memasuki lantai tiga mengungkapkan keheranan di mata mereka. Chufeng dan Xia Yun'er tidak terkecuali. Nyatanya, bahkan tetua Singyi bereaksi dengan cara yang sama. Jika dilihat dari luar, aula perjudian batu hanyalah sebuah istana dengan tiga lantai. Jadi, sebelum sampai di lantai tiga, semua orang merasa bahwa lantai tiga masih menjadi bagian dari istana. Paling-paling, itu akan lebih mewah dan indah dari lantai lainnya. Namun, pada kenyataannya, itu tidak terjadi sama sekali. Lantai tiga aula perjudian batu adalah formasi roh. Naik ke lantai tiga seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Ada langit biru dan awan putih, kicauan burung dan bunga harum. Sekilas, dunia tanpa batas dipenuhi pegunungan. Namun, itu bukanlah gunung yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah batu kristal hitam. Batu kristal hitam terkecil tingginya beberapa puluh meter. Adapun yang terbesar, tingginya mencapai seribu meter. Itu seperti gunung yang mencapai surga yang menembus awan. itu jauh lebih besar dari batu kristal hitam yang dikabarkan. Surga! Batu kristal hitam yang begitu besar terdiri dari berapa banyak batu bela diri abadi. Pada saat itu, teriakan alarm semacam itu terdengar tanpa henti. Bab 2914 Pangeran Klan Kerajaan Setelah semua orang memasuki lantai tiga, lelaki tua berambut abu-abu yang menjaga pintu masuk ke lantai tiga juga mengikuti mereka ke lantai tiga. Orang tua ini bertugas memotong batu kristal hitam di lantai tiga, kata lelaki tua berambut abu-abu itu. Tidak heran jika tidak ada tanda-tanda sesepuh di lantai tiga sama sekali. Ternyata lelaki tua itu bertugas memotong batu kristal hitam di sana. Yang mengatakan ini bisa dimengerti. Lagi pula, biaya masuk ke lantai tiga sangat mahal. Biasanya, tidak ada yang akan datang pergi ke sana. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi aula sekte hantu untuk menempatkan orang di sana. Chu Feng, mari kita mulai. Kali ini, kita dapat memilih batu kristal hitam mana saja yang kita inginkan. Tidak ada batasan harga. Namun, aturannya tetap sama. Orang yang mampu menghasilkan lebih banyak batu bela diri abadi akan menjadi pemenangnya, kata Song Yunfei kepada Chu Feng. Song Yunfei sangat percaya diri. Dia bahkan lebih percaya diri daripada ketika dia berada di lantai dua. Seolah-olah dia memiliki kepastian mutlak untuk bisa mengalahkan Chu Feng. Baiklah, jawab Chu Feng tanpa ragu-ragu. Namun, dia tahu bahwa Song Yunfei sedang merencanakan semacam kejahatan. Setelah tiba di lantai tiga, Chu Feng menyadari mengapa Song Yunfei ingin dia datang ke lantai tiga, juga mengapa pria tua berambut abu-abu itu memperingatkannya. Batu kristal hitam di lantai tiga tidak hanya jauh lebih besar daripada yang ada di lantai dua, tetapi juga ada banyak variasi dalam butiran dan bentuknya. Dengan kata lain, jika seseorang hanya mengandalkan metode observasi seseorang ketika menilai batu kristal hitam di lantai dua, seseorang tidak akan dapat membuat penilaian penilaian yang tepat untuk batu kristal hitam di lantai tiga. Meski begitu, meskipun demikian, Chu Feng masih menerima tantangan tanpa ragu sedikitpun. Alasannya karena Chu Feng cukup percaya diri. Dia yakin bahwa selama dia mencobanya beberapa kali, dia akan dapat menentukan metode observasi yang tepat. Saat itu, dia akan membuat pilihan yang akurat sepanjang waktu. Setelah itu, Chu Feng dan Song Yunfei masing-masing memilih batu kristal hitam. Batu kristal hitam yang mereka pilih berukuran hampir sama. Dapat dikatakan bahwa batu kristal hitam mereka termasuk yang terkecil di lantai tiga. Namun, bahkan batu kristal hitam sebesar itu berharga 50 ribu batu bela diri abadi. Dari sini, terlihat bahwa batu kristal hitam di lantai tiga memang bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Setelah Chu Feng dan Song Yunfei membuat pilihan mereka, lelaki tua berambut abu-abu itu bertanya, dua teman kecil, apakah anda yakin dengan pilihan anda? Aku yakin, Chu Feng dan Song Yunfei masing-masing menganggu. Setelah keduanya menjawab, tubuh lelaki tua berambut abu-abu itu bergeser. Kemudian, dia terbang ke langit dan berdiri di sana. Pedang hitam muncul di tangannya. Bilahnya ini agak berbeda dari tetua lainnya. Bilahnya sebenarnya mampu memanjang dan memendek sendiri, mampu bertambah dan berkurang ukurannya. Selain itu, kemampuan lelaki tua berambut abu-abu itu sangat luar biasa. Saat dia mengacungkan pedang di tangannya, itu jatuh seperti hujan pedang. Pisau menghujani dari langit. Mereka benar-benar menutupi kedua batu kristal hitam dengan rapat. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ketika Bilah berhenti jatuh, kedua batu kristal hitam telah benar-benar terkelupas. Yang tersisa hanyalah batu bela diri abadi di dalamnya. Kedua batu kristal hitam berisi batu bela diri abadi. Namun, batu bela diri abadi Chu Feng ternyata berukuran lebih kecil dibandingkan dengan milik Song Yunfei. Faktanya, itu bahkan tidak mencapai setengah ukuran batu bela diri abadi Song Yunfei. Ini, melihat adegan ini, banyak ekspresi bingung. Ketika mereka melihat Song Yunfei lagi, mereka pasti merasakan sedikit kekaguman. Sebelumnya, Chu Feng telah mengalahkan Song Yunfei dua kali di lantai dua. Karena itu, banyak orang mulai berpikir bahwa Chu Feng tidak hanya mengandalkan keberuntungannya. Sebaliknya, dia memiliki metode untuk memeriksa batu kristal hitam. Namun, setelah mencapai lantai tiga, Chu Feng langsung kalah lagi. Karena itu, orang banyak segera membuang ide yang baru saja mereka buat. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng benar-benar mengandalkan keberuntungannya. Jika tidak, mengapa dia langsung kalah lagi dan kalah begitu menyedihkan di atas itu? Orang harus tahu bahwa Chu Feng dan Song Yunfei telah melakukannya lebih dari sepuluh kali sekarang. Namun, Chu Feng hanya menang melawan Song Yunfei dua kali secara total. Perbedaan yang sangat besar dalam jumlah kemenangan menggambarkan mana di antara mereka yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Bahkan jika Chu Feng benar-benar memiliki metode observasi, metode observasinya ternyata lebih rendah dari Song Yunfei. Saudara Chu Feng, jangan katakan bahwa saya memandang rendah Anda. Saya benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki semacam metode untuk memeriksa batu kristal hitam. Tapi ternyata penguasaan Anda di dalamnya tidak cukup. Katakanlah, jika bukan karena keberuntungan, bagaimana lagi kamu bisa menang melawanku sebelumnya? Tanya Song Yunfei. Kamu akan mengetahui apakah itu keberuntungan atau tidak. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan seratus ribu batu bela diri abadi dan melemparkannya ke Song Yunfei. Maksudmu mengatakan bahwa kamu masih berencana untuk melanjutkan. Tanya Song Yunfei dengan senyum berseri-seri. Tentu saja, kata Chu Feng. Baiklah, mari kita lanjutkan, kata Song Yunfei dengan senyum tipis di wajahnya. Taruhan lanjutan Chu Feng dengannya adalah apa yang dia inginkan. Dia membuat keputusan di dalam hatinya bahwa dia akan membuat Chu Feng kehilangan semua kekayaannya. Suasana yang begitu hidup di tempat ini, tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu masuk. Saat suara itu terdengar, kerumunan segera mengalihkan pandangan mereka. Alasannya karena aura yang kuat juga terasa di samping suara itu. Aura itu setidaknya dari seorang ahli tingkat Marshall Immortal. Begitu mereka berbalik untuk melihat, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Yang datang adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Orang tua itu adalah orang dengan aura yang kuat. Chou Feng merasa bahwa lelaki tua ini lebih kuat daripada tetua singi dan lelaki tua berambut abu-abu dari aula sekeh hantu itu. Kemungkinan orang itu adalah Marshall Immortal Puncak atau eksistensi yang hampir menjadi Marshall Immortal Puncak. Adapun pemuda itu, dia adalah anggota generasi muda. Usianya kira-kira 80 tahun. Di antara pembudidaya bela diri, dia masih sangat muda. Namun, di kalangan generasi muda, usianya sudah mendekati batas. Konon, kultifasinya tidak lemah sama sekali. Dia adalah peringkat tujuh true immortal. Meskipun kultifasinya setingkat di bawah Song Yunfei, itu lebih unggul dari semua generasi muda yang hadir kecuali Song Yunfei. Kedua pria itu sama-sama mengenakan gaun emas. Plat judul di pinggang mereka mengungkapkan identitas mereka. Kedua orang itu berasal dari klan kerajaan Golden Stoney. Meskipun mayoritas orang yang hadir adalah penjudi, ada juga orang-orang yang berpengalaman, berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas di antara mereka. Melalui diskusi dari kerumunan di sekitarnya, Chu Feng mengetahui bahwa pemuda itu adalah pangeran termuda klan kerajaan Golden Stoney. Dia juga jenius nomor satu di antara generasi muda Golden Stoney Upper Realm. Adapun lelaki tua itu, dia adalah penatua tertinggi dari klan kerajaan Golden Stoney. Saat mengabaikan kekuatan mereka, kedua pria itu sama-sama berstatus luar biasa. Orang ini pasti Putri Suci Tanah Suci Starval, Nona Xia Yun'er, kan? Kamu benar-benar secantik peri surgawi. Nona Xia, ini pertemuan pertama kita. Mohon permisi untuk memperkenalkan diri. Aku Jin Shibo, pangeran ke-375 dari klan kerajaan Golden Stoney. Satu, Jin Shi Golden Stoney. Aku datang ke sini hari ini tanpa alasan lain selain karena aku pernah mendengar bahwa Putri Suci Tanah Suci Starval ada di sini. Karena itu, aku sengaja datang ke sini untuk bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Orang bernama Jin Shibo ini berkulit sangat tebal. Setelah dia melihat Xia Yun'er, tidak hanya matanya mulai bersinar dengan cahaya, dia tidak hanya mulai memeriksa lekuk tubuh Xia Yun'er yang mempesona, tetapi dia bahkan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri. Tentu saja, dia sengaja menyebutkan statusnya sebagai pangeran dari klan kerajaan Golden Stoney. Puhu! Setelah mendengar perkenalan dirinya, Nyonya Ratu sebenarnya tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Tiga ratus tujuh puluh lima pangeran? Dalam hal ini, itu berarti dia memiliki tiga ratus tujuh puluh empat kakak laki-laki. Berapa banyak kakak perempuan yang dia miliki? Ayahnya benar-benar mampu membuat anak, kata Nyonya Ratu sambil tertawa mengejek. Mendengar apa yang Nyonya Ratu katakan, Chu Feng juga mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Harus dikatakan bahwa kepala klan-klan kerajaan Golden Stone benar-benar mampu menghasilkan anak. Ini benar-benar apa yang mereka maksud dengan seluruh audiens ahli waris. Bab orang bahkan mengungkapkan ekspresi penuh perhatian. Mereka sepertinya ingin mencari kesempatan untuk berteman dengan Jin Shibo. Itu bisa dimengerti. Lagi pula, klan kerajaan Golden Stone adalah penguasa alam atas. Itu adalah eksistensi yang bahkan tanah suci Starfall tidak bisa dibandingkan. Itu adalah raksasa pada tingkat yang sama dengan klan Surgawicu. Senang bertemu denganmu, dihadapkan dengan Jin Shibo yang penuh perhatian, Xia Yun'er juga membalas salam sopan. Xia Yun'er adalah orang seperti itu. Bahkan jika dia tidak menyukai seseorang, dia tidak akan mengungkapkannya secara terbuka. Nona Xia, tempat ini terlalu pengap dan membosankan. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Nona Xia, bisakah anda bersedia melakukannya? Jin Shibo berkata kepada Xia Yun'er dengan senyum bersinar di wajahnya saat dia menyapu matanya yang bejat ke arahnya. Jalan-jalan? Menurutku, kau mencoba mengambil keuntungan darinya. Bukan. Song Yunfei berkata dengan dingin. Sebagai putra suci tanah suci Starfall, Song Yunfei selalu menganggap Xia Yun'er sebagai tunangannya. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mencoba merayu tunangannya tepat di depannya? Siapa kamu? Saya tidak berbicara dengan anda. Mengapa anda menyelah? Jin Shibo menatap Song Yunfei dengan sangat tidak senang. Siapa aku tidak penting? Yang penting adalah sebaiknya kamu menjaga jarak dari adik perempuan juniorku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan terhadap anda. Saat Song Yunfei berbicara, dia mengungkapkan aura True Immortal peringkat delapan dan mengirimkannya untuk menindas Jin Shibo. Kurang ajar? Tepat pada saat itu, penatua tertinggi dari klan kerajaan Golden Stone itu berteriak dengan marah. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan menindas yang tak terbatas dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan yang menindas itu sangat kuat. Pada saat dirilis, semua generasi muda yang hadir, termasuk Chu Feng, merasakan hati mereka menegang. Itu adalah sensasi yang mirip dengan menghadapi neraka. Peringkat delapan Marshall Immortal Pada saat itu, Chu Feng praktis yakin bahwa Penatua Utmost Exalted Klan Kerajaan Golden Stone adalah peringkat delapan Marshall Immortal. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng telah merasakan aura sekuat miliknya dari Penatua Tertinggi Tanah Suci Starfall, Penatua Tuoba, sebelumnya. Peringkat delapan Marshall Immortal secara alami akan sangat kuat. Seketika dia membubarkan kekuatan menindas Song Yunfei. Namun, dia tidak menyerah hanya dengan ini. Kekuatan penindasnya yang menakutkan bergerak ke arah Song Yunfei untuk menekannya. Dia sebenarnya melepaskan serangan ke Song Yunfei. Berdengung. Namun, kekuatan penindas yang kuat itu sebenarnya dihentikan sebelum Song Yunfei. itu adalah ekspresi Chu Feng berubah. Dia merasakan kekuatan yang menindas dari peringkat delapan Marshall Immortal lainnya. Justru kekuatan menindas itulah yang telah menghentikan kekuatan menindas tetua tertinggi klan Golden Stone Royal. Namun, baik penatua singi dan lelaki tua berambut abu-abu dari Aula Sek ke hantu itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Ini berarti ada ahli lain yang hadir. Berdengung. Benar saja, ruang sebelum Song Yunfei mulai terdistorsi. Kemudian, sosok tua muncul. Orang itu adalah seorang wanita tua. Dia telah hidup setidaknya selama 10.000 tahun. Wajahnya dipenuhi kerutan dan kulitnya benar-benar menempel di tulangnya. Tidak ada jejak vitalitas sama sekali dalam dirinya. Sepintas, penampilannya agak menakutkan. Pakaian wanita tua itu mirip dengan pakaian penatua Tuoba. Chou Feng merasa bahwa dia kemungkinan besar adalah karakter tingkat penatua Utmost Exalted dari Tanah Suci Starfall. Sepertinya, dia adalah wali Song Yunfei, sama seperti tetua Singi adalah wali Xia Yun'er. Sebagai orang dari generasi yang lebih tua, menyerang orang dari generasi yang lebih muda tidak sesuai dengan sikapmu, bukan. Wanita tua itu tidak menjadi marah atas serangan itu. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada yang sangat tenang. Meskipun wanita tua itu tampak agak menakutkan karena usianya, temperamennya tampak sangat lembut. Paling tidak, dia mengungkapkan temperamen yang sangat lembut pada saat itu. Meskipun seseorang telah menyerang orang yang ditugaskan untuk menjaganya, dia tidak menjadi marah. Tempat ini adalah wilayah Aula Sekte Hantu kita. Perkelahian dilarang. Jika ada yang bertarung di sini, jangan salahkan Aula Sekte Hantu kami karena tidak menyambut mereka, kata pria tua berambut abu-abu dari Aula Sekte Hantu. Huh, pada saat itu, penatua Utmost Exalted Clan Golden Stoney mendengu seringan. Meskipun dia tidak menyerang lagi, sikapnya telah mengungkapkan bahwa dia tidak menempatkan wanita tua Tanah Suci Starval dan pria tua berambut abu-abu dari Aula Sekte Hantu di matanya. Tampaknya kamu harus menjadi putra suci Tanah Suci Starval itu, kan? Menilai dari hal-hal, kamu tampaknya ahli dalam perjudian batu? Jin Shibo melihat ke arah batu raksasa Immortal Marshall Stone di samping Song Yunfei. Kamu benar. Saya memang sangat mahir dalam judi batu. Bagaimana dengan itu? Song Yunfei berbicara dengan sikap yang sangat angkuh. Itu sempurna. Saya kebetulan tahu sedikit tentang perjudian batu sendiri. Bagaimana dengan Anda dan saya bertaruh satu sama lain dengan saya mewakili alam atas Golden Stone kami dan Anda mewakili alam atas Ciliocos besar Anda? Jin Shibo bertanya. Haha, mendengar kata-kata itu, Song Yunfei tertawa. Dalam hal perjudian batu, Song Yunfei tidak pernah takut pada siapapun. Karena itu, dia berbicara terus terang, jika Anda mau, tentu saja itu bukan masalah. Hanya saja, taruhan judi akan sedikit besar. Seberapa besar? Jin Shibo bertanya. Sebelumnya, saya berjudi dengannya. Mari kita buat taruhannya sama. Seratus ribu batu bela diri abadi untuk setiap upaya. Song Yunfei menunjuk ke Chufeng. Tampaknya kamu menang melawan dia. Jin Shibo bertanya. Tentu saja, kata Song Yunfei. Mendengar kata-kata itu, Jin Shibo melirik Chufeng. Jin Shibo memandang rendah Song Yunfei. Setelah mendengar bahwa Chufeng kalah dari Song Yunfei, Jin Shibo merasa bahwa Chufeng lebih rendah dari Song Yunfei. Baiklah, seratus ribu batu bela diri abadi perupaya sudah cukup. Namun, tidak boleh ada batasan atas batu kristal hitam yang bisa dipilih, kata Jin Shibo. Tentu saja, kata Song Yunfei. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah Jin Shibo mengucapkan kata-kata itu, Song Yunfei mendengus pelan dan segera mulai mencari batu kristal hitam yang sesuai dengan keinginannya. Namun, Jin Shibo terus berdiri di sana bahkan tanpa bergerak. Dia malah menoleh ke Xia Yun'er, tampaknya kakak seniormu tertarik padamu. Namun, nona Xia, mohon maafkan saya karena berbicara terus terang. Saya khawatir tidak ada seorangpun dalam generasi kita di alam atas Ciliocos besar yang dapat menandingi Anda. Namun, aku berbeda. Oh, apa bedanya Tuan Muda Jin Shi? Xia Yun'er bertanya. Aku mampu menandingimu, kata Jin Shibo. Mendengar kata-kata itu, Xia Yun'er tersenyum ringan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun Jin Shibo, dia tertawa bangga. Tampaknya, baginya, bisa mengambil kebebasan seperti itu dengan Xia Yun'er sangat memuaskan. Dalam sekejap mata, Song Yunfei membuat pilihannya. Ketika dia melihat Jin Shibo masih berdiri di sana dan menggoda adik perempuannya, Song Yunfei langsung menjadi tidak senang. Dia berkata, apakah Anda akan membuat pilihan Anda atau tidak? Majelis lelang besar akan segera dimulai. Jangan buang waktu semua orang. Yakinlah, aku tidak akan membuang waktumu, kata Jin Shibo. Kemudian, dia menunjuk ke batu kristal hitam dan berkata, yang itu sudah cukup. Bab 2916 Kekalahan Menghancurkan Putra Suci. Setelah Jin Shibo melakukan gerakan itu, ekspresi orang-orang yang hadir semuanya berubah. Alasannya adalah karena batu kristal hitam yang telah dipilih dengan cermat oleh Song Yunfei hanya berharga 80 ribu batu bela diri abadi. Namun, batu kristal hitam yang dipilih Jin Shibo dengan santai harganya 200 ribu batu bela diri abadi. Itu dua kali lipat jumlah taruhan judi mereka. Melihat ini, Song Yunfei segera mulai mengerutkan kening. Kualitas batu kristal hitam di sini agak terjamin. Praktis tidak ada dari mereka yang tidak berharga. Batu kristal hitam yang dipilih Jin Shibo lebih dari dua kali lipat nilainya. Selain itu, dapat dilihat dengan sekali pandang bahwa batu bela diri abadi juga memiliki kualitas yang layak. Dengan demikian, Song Yunfei merasa kemungkinan besar dia akan kalah. Jika dia kalah dalam hal kemampuan pengamatan, maka Song Yunfei akan mampu menanggungnya. Namun, jika dia kalah dalam hal harga, maka Song Yunfei akan merasa sangat dirugikan. Tidak heran. Pantas saja Jin Shibo secara khusus meminta agar tidak ada batasan harga. Ternyata dia berencana langsung menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli batu bela diri abadi yang lebih berkualitas. Song Yunfei mengerutkan kening. Dia mengutuk dalam hatinya betapa berbahayanya Jin Shibo ini. Dia membuat resolusi bahwa dia pasti tidak akan ceroboh lagi. Setelah mereka berdua membuat pilihan, lelaki tua berambut abu-abu itu mulai memotong batu kristal hitam mereka. namun tentu saja batu kristal hitam Jin Shibo akhirnya mengandung sejumlah besar batu bela diri abadi. Jin Shibo memang akhirnya menang kali ini. Nona Xia, bukankah aku sudah mengatakannya kakak seniormu ini lebih rendah dariku? kata Jin Shibo kepada Xia Yuner dengan sangat bangga setelah mengalahkan Song Yunfei. Menghadapi kata-kata itu, Xia Yuner mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Namun, dia tidak repot-repot menanggapi. Bagaimanapun, Song Yunfei adalah seseorang dari tanah suci Starfall mereka, seseorang dengan kekuatan yang sama dengan dirinya. Dengan demikian, Xia Yuner tidak akan mengakui bahwa Song Yunfei lebih rendah dari Jin Shibo. Selain itu, orang-orang yang berpandangan baik semuanya dapat mengatakan bahwa meskipun Xia Yuner memiliki senyum di wajahnya, dia seharusnya merasa sangat muak dengan Jin Shibo. Huh, untuk langsung menghabiskan jumlah yang lebih besar untuk membeli batu kristal hitam berkualitas lebih tinggi, bagaimana ini bisa dianggap memiliki keterampilan yang sebenarnya? Song Yunfei berbicara dengan cara yang sangat tidak berdamai. Itu adalah sesuatu yang kamu setujui. Selanjutnya, kapan kualitas batu kristal hitam ditentukan berdasarkan ukurannya? Jika sesederhana itu, tidak akan ada gunanya untuk perjudian batu. Bukankah itu dilakukan untuk langsung membeli batu kristal hitam yang lebih besar? Lagi pula, seseorang pasti akan mendapat untung dan tidak menderita kerugian finansial, Jin Shibo katanya mengejek. mendengar kata-kata itu, Song Yunfei menunjukkan ekspresi marah. Namun, dia bingung bagaimana cara menyangkal Jin Shibo. Karena itu, dia hanya bisa berkata dengan enggan lanjutkan. Kali ini, Song Yunfei menjadi lebih pintar. Dia tidak langsung memilih batu kristal hitamnya. Sebaliknya, dia menunggu Jin Shibo membuat pilihannya terlebih dahulu. Jin Shibo membuat pilihannya dengan sangat cepat. Seolah-olah dia dengan santai memilih batu kristal hitam. Konon, batu kristal hitam yang dia pilih juga sangat mahal. Setelah Jin Shibo menentukan pilihannya, Song Yunfei juga mulai menentukan pilihannya. Dia sekali lagi dengan cermat memilih batu kristal hitamnya. Konon, batu kristal hitam yang dia pilih kali ini memiliki harga yang sama dengan milik Jin Shibo. Song Yunfei merasa bahwa Jin Shibo adalah seseorang yang hanya mengandalkan kekayaannya dan tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya. Dia merasa bahwa dengan penglihatannya, dia pasti dapat memilih batu kristal hitam dengan kualitas lebih tinggi daripada Jin Shibo jika dia memilih salah satu dengan harga yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, setelah batu kristal hitam dibelah, Song Yunfei segera membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Alasannya adalah karena batu kristal hitam yang dia pilih dengan cermat sebenarnya lebih rendah dari yang ditunjuk Jin Shibo dengan santai. Song Yunfei dikalahkan sekali lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya menang melawanmu karena aku memilih batu kristal hitam yang lebih besar? Bodoh, yang diandalkan pangeran ini adalah ini, Jin Shibo menunjuk kematanya sendiri. Dia menyiratkan bahwa penglihatannya lebih baik daripada Song Yunfei. Huh, hanya karena aku membiarkanmu menang dua kali, kamu telah menumbuhkan pendapat yang berlebihan tentang kemampuanmu. Saya akan segera memberi tahu Anda apa sebenarnya kemampuan itu, kata Song Yunfei. Tentu, izinkan saya menyaksikan dengan tepat kemampuan sejati seperti apa yang Anda miliki, kata Jin Shibo dengan acuh tak acuh. Setelah itu, kedua pria itu terus saling berhadapan sepuluh kali lagi. Namun, Song Yunfei akhirnya kalah sepuluh kali. Pada saat itu, ekspresi yang semua orang lihat pada Jin Shibo telah berubah. Kerumunan sudah menyadari bahwa pangeran termuda yang tampaknya sembrono dan bejat ini pasti memiliki kemampuan yang sebenarnya. Paling tidak, dia memiliki semacam kemampuan unik dalam menilai batu kristal hitam. bagaimana itu? Apakah Anda masih berencana untuk melanjutkan? Jin Shibo bertanya sambil menatap Song Yunfei. Pada saat itu, Song Yunfei mengepalkan tinjunya erat-erat dengan ekspresi malu di wajahnya. Nyatanya, dia yang selalu angkuh dan sombong justru menundukkan kepalanya. Song Yunfei telah kehilangan 1.200.000 batu bela diri abadi ke Jin Shibo. Meskipun Song Yunfei telah berhasil mendapatkan beberapa batu bela diri abadi dari batu kristal hitam, dia menghabiskan lebih banyak uang untuk membelinya. Setelah beberapa perhitungan, Song Yunfei mengira dia telah kehilangan 1.700.000 batu bela diri abadi. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan tak tertahankan baginya. Selain itu, setelah bertarung melawan Jin Shibo berkali-kali, dia menyadari bahwa Jin Shibo memang lebih unggul darinya dalam hal menilai batu kristal hitam. Bahkan jika dia melanjutkan pertaruhan melawan Jin Shibo, hasilnya tetap sama. Dia memang lebih rendah dari Jin Shibo. Ada apa? Kamu tidak berani melanjutkan lagi? Apakah Anda meringkuk begitu cepat? apa yang terjadi dengan kesombonganmu tadi? Jin Shibo berkata dengan mengejek. Anda wajah Song Yunfei menjadi pucat pasi karena marah setelah mendengar ejekannya. Namun, dia bingung bagaimana cara menyangkal Jin Shibo. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengepalkan tinjunya lebih erat lagi. Dia telah kalah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengakuinya. Jin Shibo menghela nafas dan berkata kepada Xia Yuner, nona Xia, bukankah aku sudah mengatakannya, tidak ada seorangpun di alam atas ciliocos besar yang bisa menandingimu. Tuan muda Jin Shibo, keahlianmu dalam perjudian batu memang luar biasa. Namun, saya, Xia Yuner, tidak ingin menemukan seseorang yang hanya mahir dalam perjudian batu, kata Xia Yuner. Wah, nona Xia, saya juga mahir dalam segala hal lainnya. Saya mahir dalam teknik roh dunia dan jalur kultifasi bela diri. Lihatlah kultifasi bela diri saya. Bagi saya, judi batu hanyalah minat kecil. Namun, saya mampu menguasai minat kecil saya ini sedemikian rupa. Ini menggambarkan betapa luar biasa berbakatnya saya, bukan. Jin Shibo mulai membual dengan bangga. Sejujurnya, melihat Jin Shibo yang arogan yang terus meremehkan alam atas Ciliocos besar berulang kali, banyak orang yang hadir merasa jijik padanya. Lagi pula, sebagian besar orang yang hadir berasal dari alam atas Tidak ada yang ingin orang lain menghina dunia asal mereka. Sayangnya, Jin Shibo memang memiliki kemampuan yang sebenarnya. Meskipun dia sombong dan merendahkan, kerumunan tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kamu menganggap dirimu memiliki keterampilan judi yang luar biasa, kenapa kamu tidak bertaruh denganku? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Alasannya karena orang yang berbicara tidak lain adalah Chu Feng. Apakah Chu Feng sudah gila? Dia bahkan bukan tandingan Song Yunfei. Jadi, bagaimana dia bisa keluar untuk berjudi melawan Jin Shibo? Apakah dia tidak menyaksikan betapa kuatnya Jin Shibo? Bahkan Song Yunfei mengalami kekalahan telat di hadapan Jin Shibo. Begitu Chu Feng berdiri, semua orang mulai mengerutkan kening. Mereka semua tidak dapat memahami dengan tepat apa yang dipikirkan Chu Feng. Jin Shibo memandang Chu Feng dengan jijik dan berkata dengan nada mengejek, kamu, bukankah kamu dikalahkan oleh Song Yunfei? Anda bahkan gagal menang melawannya, namun Anda ingin berjudi dengan saya? Sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, Song Yunfei menggelengkan kepalanya pada Chu Feng dan berkata, Chu Feng, kamu harus melupakannya. Dengan sedikit kemampuanmu, yang terbaik adalah tidak menunjukkan dirimu. Song Yunfei, hanya karena kau tidak bisa menang melawannya bukan berarti aku juga tidak akan bisa menang melawannya, kata Chu Feng. Huh, Chu Feng, saya hanya menasihati Anda untuk tidak melakukannya karena saya tidak ingin Anda kehilangan sia-sia. Jangan menjadi orang yang tidak mampu mengenali niat baik orang lain. Anda bahkan gagal menang melawan saya, namun Anda ingin menang melawannya? Apakah Anda delusi atau apa? melihat melihat bahwa Chu Feng tidak menghargai kebaikannya, Song Yunfei segera menjadi bermusuhan dan mulai mengejek Chu Feng tanpa henti. Siapa bilang aku kalah darimu? Taruhan kita belum berakhir. Saya akan merawatnya terlebih dahulu dan kemudian kembali untuk melanjutkan pertaruhan kami, kata Chu Feng kepada Song Yunfei. Sombong sekali. Baiklah, aku akan menunggumu. Namun, yang terbaik adalah Anda mempertahankan sejumlah modal. Jangan kalah sampai kamu tidak punya apa-apa lagi, ejek Song Yunfei. Yakinlah, aku pasti tidak akan kalah sesedih yang kamu alami, kata Chu Feng. Bab 2917 Perjudian yang benar-benar hebat. Kuh, Song Yunfei mendengus dingin. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Namun, dia sangat marah sehingga matanya menjadi merah. Lagi pula, kata-kata Chu Feng secara terbuka mengejeknya. Konon, saat dia marah, Song Yunfei segera mengungkapkan ekspresi gembira atas kemalangan orang lain. Setelah bertanding melawan Jin Shibo, dia menyadari kekuatan Jin Shibo. Yang mengatakan, Song Yunfei yakin bahwa Chu Feng bukan tandingannya. Dengan demikian, dia merasa bahwa Chu Feng pasti akan kalah. Dia sedang menunggu untuk menikmati pertunjukan, menunggu untuk menyaksikan bagaimana Chu Feng akan dikalahkan. Jika Chu Feng juga berakhir dengan kekalahan telak, bukan hanya dia, Song Yunfei yang akan dipermalukan. Bagi Song Yunfei, ini bagus. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar berencana untuk berjudi denganku? Yang mengatakan, Anda seharusnya kehilangan sedikit lebih awal, bukan? Apakah Anda masih memiliki batu bela diri abadi untuk dipertaruhkan? Jin Shibo bertanya. Chou Feng tersenyum ringan mendengar kata-kata Jin Shibo. Dia berkata, saya memiliki batu bela diri abadi. Saya hanya takut Anda tidak mampu untuk menerima saya. Haha, sungguh lelucon. Sebenarnya ada seseorang yang berani menyatakan bahwa aku, Jin Shibo, tidak mampu membeli batu bela diri abadi. Jin Shibo mulai tertawa keras. Namun, ketika Chou Feng mengucapkan kata-kata berikut, tawa Jin Shibo membeku. Sepuluh juta batu bela diri abadi perupaya. Apakah kamu berani menerimanya? Apa? Sepuluh juta batu bela diri abadi. Mendengar kata-kata itu, semua orang membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Mereka hanya tidak berani mempercayai telinga mereka. bahkan penatua tertinggi klan Jin Shibo dan klan kerajaan Golden Stone mengungkapkan ekspresi tertegun. Sepuluh juta batu bela diri abadi hanyalah jumlah yang tidak akan mengejutkan orang. Konon, setelah tertegun sejenak, Jin Shibo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Sepuluh juta batu bela diri abadi? Siapa yang kamu coba takuti? Jika Anda mampu mengambil jumlah seperti itu, saya akan bertaruh melawan Anda. Satu-satunya hal yang saya takutkan adalah Anda tidak dapat mengambil jumlah sebanyak itu, sehingga Anda hanya menyombongkan diri. Itu benar membual. Kemungkinan, Jin Shibo bukan satu-satunya orang di antara kerumunan yang merasa bahwa Chu Feng membual. Beberapa ratus ribu atau sejuta batu bela diri abadi adalah jumlah yang dipercayai oleh orang-orang yang hadir. Lagi pula, Chu Feng bukanlah individu biasa. Namun, sepuluh juta batu bela diri abadi perpertaruhan terlalu konyol. Bukan karena orang banyak tidak mau mempercayainya. Sebaliknya, itu terlalu sulit untuk dipercaya. Chu Feng, oh Chu Feng, bisakah kamu tidak terus menunjukkan dirimu seperti ini? Apa yang Anda lakukan tidak hanya mempermalukan diri sendiri, Anda juga mempermalukan alam atas Ciliocos besar kami. Taukah Anda? Song Yunfei bahkan mulai mengkritik Chu Feng dengan cara yang benar. Seolah-olah dia sudah yakin bahwa Chu Feng tidak akan bisa mengeluarkan batu bela diri abadi sebanyak itu. Itu normal baginya untuk skeptis terhadap Chu Feng. Lagi pula, Song Yunfei, putra suci tanah suci Starfal, telah bersiap untuk berpartisipasi dalam majelis lelang besar. Namun, jumlah batu bela diri abadi yang dia bawa hanya sedikit di atas 2 juta. Namun, Chu Feng benar-benar mengatakan bahwa dia akan bertaruh 10 juta batu bela diri abadi sejak awal. Jika ini bukan membual, lalu apa? Belum lagi itu adalah Chu Feng, kemungkinan hanya beberapa orang di antara semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis lelang besar yang mampu mengeluarkan 10 juta batu bela diri abadi. Namun, pada saat ini ketika semua orang berpikir bahwa Chu Feng membual, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, cahaya keemasan memenuhi langit menutupinya sepenuhnya. Surga itu adalah mendongak kerumunan yang hadir semua tercengang. Alasannya, karena cahaya keemasan yang memenuhi langit semuanya adalah batu bela diri abadi. Jumlah mereka terlalu berlebihan, sangat berlebihan sehingga menutupi langit sepenuhnya. Setelah dihitung dengan hati-hati, tepatnya ada sepuluh juta batu bela diri abadi. Chu Feng sebenarnya benar-benar memiliki sepuluh juta batu bela diri abadi. Ini, pada saat itu Song Yunfei tercengang. Sebelumnya, dia telah menyatakan bahwa Chu Feng membual dan merasa bahwa Chu Feng menunjukkan dirinya sendiri. Namun, Chu Feng benar-benar berhasil mengeluarkan sepuluh juta batu bela diri abadi dengan lambayan tangannya. Pada saat itu, Song Yunfei merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ada rasa sakit yang membakar di wajahnya. Ternyata Chu Feng tidak membual. Sebaliknya, dialah Song Yunfei yang cakrawalanya terlalu sempit. Faktanya, bahkan para ahli tingkat masyal imortal yang hadir memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Semua orang tercengang saat mereka melihat sepuluh juta batu bela diri abadi di depan mereka. Di antara orang-orang di keramaian, sebenarnya hanya Xia Yun'er yang relatif tenang. Namun, bahkan dia, orang paling tenang di antara kerumunan, sedikit membuka mulut kecilnya. ini berarti dia juga sangat heran. Setelah tercengang, kerumunan tiba-tiba menyadari. Tidak heran Chu Feng berani mengusulkan peningkatan taruhan menjadi 100 ribu batu bela diri abadi ketika dia berjudi melawan Song Yunfei. Ternyata bukan karena Chu Feng menjadi gila, melainkan karena dia cukup kaya. bagi seseorang yang menghasilkan 10 juta batu bela diri abadi dengan lambayan tangannya, 100 ribu batu bela diri abadi benar-benar tidak berarti banyak. Meskipun kerumunan semua tercengang oleh Chu Feng setelah dia mengeluarkan 10 juta batu bela diri abadi, tatapan Chu Feng terfokus hanya pada satu orang Jin Shibo. Pada saat itu, kulit Jin Shibo menjadi pucat pasi. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu di wajahnya. Tampaknya tidak peduli seberapa sombong dan egoisnya seseorang, mereka masih memiliki kelemahan. Selama seseorang bisa menghasilkan kekuatan yang cukup, kesombongan mereka hanya akan berubah menjadi kepanikan. Pangeran Jin Shih, saya telah mengeluarkan 10 juta batu bela diri abadi seperti yang Anda minta. Sekarang giliranmu. Tentu saja, jika Anda tidak dapat mengeluarkan 10 juta batu bela diri abadi, saya dapat menurunkan taruhan judi, kata Chu Feng. Turunkan taruhan judi, Chou Feng terdengar sangat mengejek. Dia hanya memandang rendah Jin Shibo, lelucon yang luar biasa. bagaimana mungkin saya, pangeran dari klan kerajaan Golden Stone tidak dapat mengambil hanya 10 juta batu bela diri abadi? Jin Shibo tertawa dingin. Kemudian, dia menoleh ketetua tertinggi klan Golden Stone di belakangnya, penatua Yuhua, berikan aku cosmosa itu. Lilbo, kamu tidak boleh impulsif. itu adalah penatua Utmost Exalted klan Golden Stone yang tampaknya ingin menasihati Jin Shibo untuk tidak melakukannya. Berikan padaku. Jin Shibo menyipitkan alisnya dan berbicara dengan nada marah. Di bawah situasi seperti ini, tetua yang mahat tinggi itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan cosmosa dan menyerahkannya kepada Jin Shibo. Dapat dilihat bahwa Jin Shibo adalah seseorang yang memiliki status cukup tinggi di klan kerajaan Golden Stone. Kalau tidak, bagaimana mungkin penatua yang mahat tinggi takut pada anggota generasi muda seperti dia? Woos. Tepat pada saat itu, Jin Shibo melambaikan lengan bajunya. Kemudian, sejumlah besar cahaya keemasan menutupi langit diatasnya seperti awan emas. Itu tepatnya 10 juta batu bela diri abadi. Namamu Chu Feng, kan? Saya akan meminta Anda mengingat nama saya hari ini, kata Jin Shibo. Mengapa? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Karena aku akan menjadi orang yang akan memenangkan 10 juta batu bela diri abadi darimu, kata Jin Shibo. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum. Senyumnya itu dipenuhi dengan penghinaan. Huh, Jin Shibo mendengus dingin. Kemudian, dia menunjuk ke batu kristal hitam setinggi seribu meter di lantai tiga yang menembus awan. Bab 2.918 batu seukuran gunung. Potong yang itu, kata Jin Shibo. Pangeran Jin Shibo benar-benar memilih batu kristal hitam terbesar di sini. Kerumunan semua terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Setelah itu, mereka menjadi bersemangat. Batu kristal hitam yang paling menarik perhatian di lantai tiga tidak lain adalah batu kristal hitam yang dipilih Jin Shibo. Itu bisa dimengerti. Lagi pula, batu kristal hitam itu adalah sesuatu yang bahkan mereka yang tidak tahu cara memeriksa batu kristal hitam bisa mengatakannya luar biasa. Hanya saja, batu kristal hitam itu tidak memiliki harga yang pasti. Jadi, tidak ada yang tahu seberapa mahal batu bela diri abadi itu. Konon, harga batu kristal hitam itu tidak diragukan lagi sangat mahal. Harganya pasti setinggi langit. Teman kecil, batu kristal hitam itu harganya 10 juta batu bela diri abadi. Apakah kamu yakin ingin membukanya? Pria tua berambut abu-abu dari aula sekte hantu bertanya. Ini sebenarnya 10 juta batu bela diri abadi. Benar saja, itu harga yang sangat tinggi. Kerumunan semua tersentak kaget. Meskipun batu kristal hitam itu sangat besar, begitu besar hingga mencapai di atas awan, itu tidak berarti bahwa itu mengandung banyak batu bela diri abadi. Bahkan mungkin saja itu hanya berisi sedikit batu bela diri abadi. lagi lagi pula, tidak ada yang bisa memastikannya. Jadi, 10 juta batu bela diri abadi untuk membukanya benar-benar harga yang sangat tinggi. Sebagian besar orang tidak akan membayar harga sebesar itu untuk membuka satu batu kristal hitam. Aku berkata untuk memotongnya, apakah kamu tidak mengerti aku? Saat Jin Sheebo berbicara, dia melambahkan Cosmosak di tangannya lagi. Pada saat itu, 10 juta batu bela diri abadi terbang keluar dari Cosmosak dan menuju pria tua berambut abu-abu itu. Pada saat itu, banyak orang tidak dapat menahan diri dari menghirup setegup udara dingin. Bahkan ekspresi Chu Feng agak berubah. Dalam sekejap mata, Jin Sheebo telah mengeluarkan 20 juta batu bela diri abadi. Apakah klan kerajaan Golden Stone benar-benar kaya, atau apakah Jin Sheebo ini adalah anak yang hilang, sangat pandai menghamur-hamurkan uang? Terlepas dari itu, 20 juta batu bela diri abadi telah benar-benar memperluas cakrawala kerumunan. Ini benar-benar jumlah kekayaan yang sangat besar. Jin Sheebo benar-benar pangeran dari penguasa alam atas. Jika Anda yakin, orang tua ini akan mulai memotongnya. Pada saat itu, bahkan lelaki tua berambut abu-abu yang selalu memiliki ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh di wajahnya mulai menyeringai lebar. Memang, batu kristal hitam itu luar biasa. namun, karena harganya 10 juta batu bela diri abadi, praktis tidak ada yang akan membelinya. Awalnya, lelaki tua berambut abu-abu itu mengira batu kristal hitam akan tetap menjadi harta paling berharga di sana selamanya tidak terjual. Namun, seseorang sebenarnya berencana untuk membelinya pada saat itu. bagaimana mungkin lelaki tua berambut abu-abu itu tidak senang? Itu adalah 10 juta batu bela diri abadi. Bahkan untuk aula sekte hantu mereka, itu adalah jumlah yang sangat besar, pendapatan yang sangat besar. Aku sudah memberimu batu bela diri abadi, mengapa kamu masih bertanya? Jin Shibo tampak sangat kesal dengan pertanyaan terus-menerus dari pria tua berambut abu-abu itu. Pada saat itu, penatua utmost exalted klan Golden Stone tidak dapat menahan diri. Dia berkata, Lil, Bo, itu benar-benar terlalu mahal. Kamu harus mempertimbangkannya kembali. Pakar puncak Marshall Immortal peringkat delapan itu, keberadaan luar biasa yang telah dilatih selama lebih dari 10.000 tahun, sebenarnya tertutup keringat. Tampaknya perilaku boros Jin Shibo memberikan sedikit tekanan pada tetua yang paling mulia. Yakinlah, Anda harus mengetahui penglihatan saya dengan cukup baik. Saya tidak berani menjamin apapun. Namun, dalam hal perjudian batu, saya sama sekali tidak akan kalah. Saya pasti akan mendapatkan 10 juta batu bela diri abadi yang bodoh itu, Jin Shibo berkata kepada tetua yang maha tinggi itu. Meskipun Jin Shibo mengucapkan kata-kata itu, mata penatua tertinggi itu masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Konon, setelah dia memikirkan tentang keahlian Jin Shibo dalam perjudian batu, tetua yang paling mulia itu merasa sedikit lega. Alasannya karena Jin Shibo pernah diajar oleh seorang ahli judi batu. Jadi, Jin Shibo memang sangat kuat dalam hal perjudian batu. Sejauh ini, dia tidak pernah salah menilai batu kristal hitam. Saat berjudi melawan orang lain, dia tidak pernah sekalipun kalah. Teman kecil Chu Feng, kalau begitu, bagaimana denganmu? Yang mana yang ingin kamu pilih? Pria tua berambut abu-abu itu menoleh untuk bertanya pada Chu Feng. Dia sekali lagi memperingatkan Chu Feng. Dia memperingatkan Chu Feng bahwa dia pasti harus membuat pilihannya dengan benar. Sementara Jin Shibo telah menghabiskan banyak uang untuk membeli batu kristal hitam itu, batu kristal hitam itu memang luar biasa. Jika Chu Feng tidak memilih batu bela diri abadi yang lebih berkualitas, dia kemungkinan akan kalah. Jika dia kalah, dia akan kehilangan 10 juta batu bela diri abadi. Yang itu akan berhasil, Chu Feng menunjuk ke batu kristal hitam di dekatnya. Yang itu setelah melihat ke arah yang ditunjuk Chu Feng, tidak hanya orang lain yang terkejut, bahkan pria tua berambut abu-abu itu juga terkejut. Batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng sebenarnya juga sangat luar biasa. Batu kristal hitam itu tingginya 100 meter. Itu seperti gunung kecil yang berdiri di sana. Adapun harganya, itu juga luar biasa. Seseorang harus membayar 800 ribu batu bela diri abadi untuk memotongnya. Namun, jika dibandingkan dengan batu kristal hitam yang dipilih Jin Shibo, ada perbedaan besar di antara mereka. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu yakin? Pria tua berambut abu-abu itu bertanya. Aku, Chu Feng, mengangguk. Teman kecil Chu Feng, batu bela diri abadi yang dipilih pangeran Jin Shih adalah yang terbesar di sini. Sebagai perbandingan, bukankah batu bela diri abadi yang kamu pilih terlalu kecil? Pada saat itu, bahkan penatua Singi tidak dapat menahan diri untuk tidak menasihati Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, ini bukan waktunya untuk main-main. Anda harus mempertimbangkan hal-hal dengan hati-hati. Anda tidak boleh kehilangan 10 juta batu bela diri abadi karena kecerobohan sesaat. Bahkan Xia Yun'er mulai mendesak Chu Feng untuk mempertimbangkan kembali melalui transmisi suara. Faktanya, ada banyak orang yang mendesak Chu Feng untuk mempertimbangkan kembali. Hanya, sebagian besar dari mereka melakukannya melalui transmisi suara. Namun, Chu Feng tetap tidak tergerak oleh desakan orang banyak agar dia mempertimbangkan kembali. Dia telah membuat keputusannya. Chu Feng pasti tidak memilih batu kristal hitam itu karena keinginannya. Ketika Chu Feng pertama kali tiba di lantai tiga, dia memang tidak memiliki kepastian dalam ketepatan pengamatannya. Nyatanya, dia kalah dari Song Yunfei karena salah penilaiannya sendiri. Namun, saat Song Yunfei dan Jin Shibo sedang berjudi satu sama lain, Chu Feng telah mengamati mereka dengan mata langitnya. Setiap pengamatan Chu Feng sesudahnya benar. Seperti yang terjadi, Chou Feng yakin bahwa batu kristal hitam yang dia pilih haruslah yang memiliki kualitas tertinggi di seluruh lantai tiga. Tepat pada saat itu, Jin Shibo berteriak dengan sangat kesal. Kenapa sih kalian semua masih mendesaknya untuk menentangnya? Dia sudah membuat keputusan, tapi kalian semua masih menanyakannya. Mungkinkah kalian semua tidak ingin dia kalah? Jika kamu tidak ingin dia kalah, kenapa kamu tidak semua bertaruh denganku, bukan dia? Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan sesuatu? Lagipula, jika mereka masih berusaha mendesak Chu Feng untuk menentangnya, itu memang tidak adil. jadi, meskipun lelaki tua berambut abu-abu itu sangat enggan, dia masih tidak punya pilihan selain mulai memotong batu kristal hitam. Konon, lelaki tua berambut abu-abu itu tidak memotong kedua batu kristal hitam secara bersamaan. Alasannya adalah karena kedua batu kristal hitam itu terlalu besar. Jadi, dia pertama kali memilih untuk memotong yang lebih dekat dengannya, batu kristal hitam yang telah dipilih Chu Feng. Namun, begitu dia mulai memotongnya, lelaki tua berambut abu-abu itu langsung sangat gembira. Bukan hanya dia. Ekspresi banyak orang yang hadir juga berubah. Bab 2019 919 masa depan itu panjang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, Song Yunfei dan Jin Shibo tidak berani mempercayai mata mereka. Melalui metode pengamatan mereka, keduanya mengira batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng adalah yang biasa. Namun, tidak lama setelah itu batu kristal hitam dipotong, itu segera mengungkapkan sepotong besar batu bela diri abadi yang cerah keemasan. Saat lelaki tua berambut abu-abu itu terus mengayunkan permainan pedangnya yang fasih, batu kristal hitam segera terpotong seluruhnya. Pada saat itu, apa yang muncul di depan orang banyak masih merupakan batu raksasa. Hanya saja, batu raksasa itu bukan lagi batu kristal hitam. Sebaliknya, itu adalah batu bela diri abadi. Apakah saya melihat sesuatu? Batu bela diri abadi yang sangat besar sebenarnya ada di dalam batu besar itu? Ini sangat besar. Belum pernah saya melihat batu bela diri abadi yang begitu besar sebelumnya. Jika batu bela diri abadi yang sangat besar dipotong menjadi potongan-potongan berukuran standar, itu seharusnya cukup untuk 10 juta batu bela diri abadi. 10 juta batu bela diri abadi? Apakah Anda buta atau tidak dapat menghitung? Batu bela diri abadi yang begitu besar dapat dipotong menjadi setidaknya 12 juta batu bela diri abadi berukuran standar. 12 juta batu bela diri abadi? Astaga, ini terlalu tak terbayangkan. pada saat itu teriakan alar mulai terdengar berulang kali. Bahkan para tetua yang hadir berseru kagung. Adapun para penjudi biasa itu tidak perlu menyebutkan ekspresi seperti apa yang mereka miliki saat itu. Alasan untuk itu adalah karena batu kristal hitam batu bela diri abadi Chu Feng mampu menghasilkan terlalu besar. Tuan muda Chu Feng, Anda benar-benar luar biasa. Anda benar-benar berhasil memilih batu bela diri abadi yang berkualitas. Pada saat itu, Xia Yun'er sangat bersemangat. Dia benar-benar berjalan ke Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar ahli dalam penyamaran. Tidak heran Anda berani bertaruh dengan 10 juta batu bela diri abadi. Tampaknya Anda sudah memiliki kepastian kemenangan, bahkan penatua Xingyi berjalan untuk memberi selamat kepada Chu Feng. Sebenarnya, ada banyak orang yang memberi selamat kepada Chu Feng saat itu. Ketika batu bela diri abadi terungkap di hadapan mereka, banyak orang yang hadir merasa bahwa Chu Feng telah memenangkan pertaruhan. Bahkan lelaki lelaki berambut abu-abu itu berpikir seperti ini. Dia telah berada di sana begitu lama, namun dia belum pernah menyaksikan batu bela diri abadi yang begitu besar. Batu bela diri abadi itu hanyalah raja di antara semua batu di aula perjudian batu. Benar, itu adalah raja di antara batu. Akan selalu ada raja di antara batu di setiap aula perjudian batu. Raja di antara batu akan menjadi batu dengan kualitas terbaik mengandung batu bela diri abadi dalam jumlah terbesar di dalamnya. Pada saat itu, Chu Feng telah membuka King Amongstons di hadapan semua orang itu. Pada saat itu, kerumunan semua tak henti-hentinya bersemangat. Bahkan lelaki tua berambut abu-abu itu memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Bahkan ketika dia bereaksi seperti itu, orang bisa membayangkan dengan sangat baik seperti apa reaksi para pengamat. Pada saat itu, seluruh kerumunan meledak dengan kegembiraan. Batu kristal hitamku masih belum dipotong. Bagaimana Anda semua bisa menentukan bahwa dia sudah menang? Pada saat itu, Jin Shibo berbicara dengan sangat tidak senang. begitu dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan yang awalnya meledak dengan kegembiraan segera menjadi sunyi. Itu benar, meskipun batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng memiliki kualitas luar biasa, batu kristal hitam yang Jin Shibo pilih juga sangat luar biasa. Bahkan mungkin untuk itu mengandung lebih banyak batu bela diri abadi daripada Chu Feng. Lagi pula, itu adalah batu kristal hitam terbesar dan termahal di lantai tiga. Mungkin saja batu kristal hitam itu adalah raja di antara batu. Teman kecil, tolong jangan cemas. Orang tua ini akan membantumu memotongnya segera. Saat lelaki tua berambut abu-abu itu mengucapkan kata-kata itu, dia terbang ke langit dan tiba di atas batu kristal hitam yang sangat besar itu. Woos, sinar cahaya hitam melintas. Bilah yang dipegang oleh lelaki tua berambut abu-abu itu benar-benar memanjang hingga panjangnya seribu meter. Segera setelah itu, sinar pedang mulai turun seperti hujan. Mereka menari dengan panik di sekitar batu kristal hitam. Namun, karena batu kristal hitam terus dipotong, Jin Shibo dan tetua tertinggi klan Golden Stoney menjadi tercengang. Sejumlah besar batu kristal hitam dipotong di depan mata mereka. Namun, mereka masih tidak melihat jejak batu bela diri abadi. Akhirnya, batu bela diri abadi muncul. Namun, batu bela diri abadi itu sangat kecil. Jika itu akan dipotong menjadi batu bela diri abadi berukuran biasa, itu hanya akan dapat dipotong menjadi maksimal 10 ribu keping. Namun, Jin Shibo telah menghabiskan total 10 juta batu bela diri abadi untuk membelinya. Dengan kata lain, dia telah menyanyiakan 9 juta 990 ribu batu bela diri abadi untuk itu. Selain itu, dia juga kalah dari Chu Feng dalam pertaruhan. Jadi, pada saat itu, Jin Shibo menderita kerugian sebesar 19 juta 990 ribu batu bela diri abadi. Menderita. Itu benar-benar kerugian yang menyedihkan. Ini jelas merupakan kerugian paling menyedihkan dalam perjudian batu yang pernah disaksikan oleh semua orang yang hadir. Pada saat itu, bahkan para penjudi mulai memandang Jin Shibo dengan ekspresi simpatik di mata mereka. 19 juta 990 ribu batu bela diri abadi, itu pasti jumlah yang sangat besar, bahkan untuk Jin Shibo. Ini sangat mirip dengan memotong dagingnya dan meminum darahnya. Kalian semua, kalian semua, kalian semua hanya menipuku. tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Itu adalah Jin Shibo. Dia menunjuk ke pria tua berambut abu-abu itu dan dengan keras berteriak, batu kristal hitam yang begitu mahal hanya berhasil menghasilkan batu bela diri abadi yang sangat kecil. Apakah ini cara aulasekta hantu Anda menipu orang? Mendengar kata-kata itu, lelaki tua berambut abu-abu itu menyempitkan alisnya. Lalu dia berkata, teman kecil, kamu juga harus menjadi seseorang yang sering melakukan perjudian batu. Alasan kenapa judi batu dikenal dengan judi batu adalah karena memang tidak ada yang namanya kepastian menang. Itulah alasan mengapa dikenal sebagai perjudian batu. Tepat setelah lelaki tua berambut abu-abu itu mengucapkan kata-kata itu, suara Chu Feng juga terdengar, apa ini? Apakah Anda berencana untuk bertindak seperti pecundang sekarang? Pecundang sakit? Bagaimana mungkin aku, pangeran agung dari klan kerajaan Golden Stoney, menjadi pecundang? Huh, ambillah. Anggap saja itu hadiahku. Jin Shibo melambaikan lengan bajunya dan 10 juta batu bela diri abadi terbang ke arah Chu Feng. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Dia sebenarnya bahkan tidak berencana untuk mengambil batu bela diri abadi yang baru saja dia buka. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng berkata, tunggu sebentar. Apalagi yang kamu mau? Jin Shibo bertanya. Namamu Jin Shibo, kan? Chou Feng bertanya. Bagaimana dengan itu? Jin Shibo bertanya. Aku akan mengingat namamu. Lagi pula, Anda adalah orang yang kehilangan 10 juta batu bela diri abadi untuk saya, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Jepret. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, Jin Shibo segera mengepalkan tinjunya dengan erat. Kekuatan kuatnya yang mengepalkan tinjunya menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Kemarahannya terlihat dengan mata telanjang. Namun, dia tidak meledak dengan amarah. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat tajam. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, aku tahu kamu dipanggil Chu Feng. Jangan terlalu bangga dengan diri sendiri. Masa depan masih panjang, tunggu saja. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Jin Shibo pergi. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.